Sampah itu tidak mati. Lord Jiang secara pribadi menciptakan formasi perubahan besar, bagaimana mungkin dia tidak mati? Siapa yang berani menyinggung Tuan Jiang dan menghancurkan formasi untuk menyelamatkannya? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Fansu berseru tidak percaya. Orang tua perak itu berkata dengan dingin, saya tidak punya hak untuk mengetahui mengapa Mo Feng Hua tidak mati. Saya di sini untuk menyampaikan perintah petinggi Sansekerta agar Anda mengakhiri hidup Anda sendiri. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Para petinggi tidak meminta ahli dari cabang utama atau Tuan Jiang untuk menyelamatkanku. Apakah mereka berani melawan keinginan para ahli di cabang utama? Fansu meraum dengan enggan. Lelaki tua perak itu berkata, untuk menyelamatkanmu dan melindungi wajah klan kami, para petinggi alam ilahi berawan dalam bahasa Sansekerta meminta para ahli dari cabang utama untuk membantu. Kali ini, bukan petinggi kludi divine realm yang memerintahkanmu untuk mengakhiri hidupmu sendiri, tapi petinggi di cabang utama. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah jeda, lelaki tua perak itu menghela nafas. Fansu, kamu masih belum mengerti. Di belakang Mo Feng Hua ada eksistensi kuat yang bahkan harus diwaspadai oleh petinggi cabang utama. Itu sebabnya mereka harus mengorbankanmu. Bagaimana mungkin? Tubuh Fansu bergetar, dan wajahnya menjadi pucat saat dia terjatuh ke tanah. Xia Yunji tercengang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mo Feng Hua. Kakeknya adalah Xuanlingzi, tetapi dia hanya kepala ritus Xuanlingdao dari sekte Kunsu. Dia adalah sosok terhormat di Kunsu Divine Sek, namun dibandingkan dengan raksasa seperti bahasa Sansekerta, dia hanyalah eksistensi seperti semut. Ayahnya, Mo Sang Chang, sangat berbakat, tetapi dia meninggal sebelum waktunya dan bahkan menyinggung orang Ji kuno. Orang Ji tidak mungkin membela bajingan seperti Mo Feng Hua. Mungkinkah itu adalah tiga raja ilahi? Tiga raja ilahi adalah ahli seni nomor satu di alam ilahi Star Bilow, namun pengaruh mereka terbatas pada alam ilahi Star Bilow. Mereka pasti tidak bisa mempengaruhi petinggi cabang utama bahasa Sansekerta. Untuk sesaat, pikiran Xia Yunji kacau, dan hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Shock, tidak percaya, dan penyesalan yang mendalam. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia meninggalkan Mo Feng Hua dan bergantung pada Fan? Fan Su, kamu mati demi reputasi bahasa Sansekerta, jadi bahasa Sansekerta tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah kamu mati, bahasa Sansekerta akan memberimu pemakaman yang megah. Ketika kamu mati, ada pun wanitamu. Karena kamu menyukainya, biarkan dia menemanimu dalam kematian. Suara Penatua Yin tenang, tapi sangat dingin. Xia Yunji terjatuh ke tanah, wajahnya penuh keputus asaan dan kengganan. Sekte Ilahi Kun Su. Di aula utama di puncak gunung raksasa, Suan Lingzi, Tiga Dewa Ilahi, Kun Su Sangren, dan yang lainnya sedang menunggu di luar formasi ekspansi besar perubahan. Hari sumpah darah antara Mo Feng Hua dan Fan Su akan segera tiba. Namun, Su Fang masih tidak melakukan gerakan apapun dalam formasi susunan. Jika dia tidak memenuhi perjanjian tersebut, dia akan menderita akibat sumpah darah dan mati tanpa ragu. Dewa Tiga Api mencoba menghubungi Mo Tiangong, tetapi tidak ada kabar. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir. Pada saat ini, kepala Suan Lingzi telah berubah menjadi abu-abu. Dia sudah tidak bernyawa, seperti orang sekarat. Tiba-tiba, Ling Xiang Mei bergegas keola. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ekstasi. Guru Kun Su bertanya dengan suara yang dalam, Penatua Ling, apa yang terjadi? Ling Xiang Mei tertawa, kabar baik, kabar baik. Perhatian semua orang tertarik. Kemudian, mereka dikejutkan dengan berita yang dibawakan Ling Xiang Mei. Alam awan keruh tiba-tiba mengumumkan bahwa Fan Su tahu bahwa dia bukan tandingan Mo Feng Hua karena dia tidak dapat memenuhi sumpah darah. Demi reputasi Ras Brahma, dia bunuh diri beberapa hari yang lalu. Xia Yunji juga mati demi Fan Su. Semua orang sangat gembira. Suan Lingzi sangat bersemangat hingga dia pingsan. Sejak Fan Su meninggal, sumpah darah dibatalkan. Su Fang tidak akan terpengaruh oleh sumpah darah. Bahkan jika dia tetap berada dalam formasi selama jutaan tahun, dia akan aman. Satu-satunya penyesalan adalah Su Fang tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen Kamiko Hosino 80 ribu tahun kemudian. Dia akan melewatkan kesempatan ini untuk melambung. Namun, Su Fang beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Suan Lingzi tidak meminta banyak. Dewa Tiga Api menebak bahwa pasti Grandmaster Mo Tiangong yang menekan Fan Su secara diam-diam. Hal ini memaksa Fan Su untuk bunuh diri dan membantu Mo Fenghua menyelesaikan krisis hidup dan mati. Ketika Kun Su Master mengetahui kematian Xia Yunji, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Di saat yang sama, dia merasakan penyesalan di hatinya. Jika dia tidak membiarkan Xia Yunji melakukan apapun yang dia inginkan, bagaimana dia bisa kehilangan nyawanya? Bagaimanapun, Kun Su Sang Ren adalah penguasa sebuah dunia. Dia secara alami memahami bahwa Fan Su tidak akan mati demi melindungi reputasi klan Brahma. Sebaliknya, dia terpaksa mati oleh keberadaan kuat di belakang Su Fang. Dengan latar belakang yang begitu kuat, jika cucunya dan Su Fang menjadi sahabat Dao, bukankah status Kun Su juga akan meningkat? Di luar aula, Mo Tiangong dan seorang petani tua duduk bersila di kehampaan. Mereka menyatu dengan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Orang tua itu berkata, pandai besi, anak itu membutuhkan setidaknya jutaan tahun untuk keluar dari formasi. Percuma kita tinggal di sini. Ayo kembali. Mo Tiangong berkata perlahan, jutaan tahun. Petani, kenapa kita tidak bertaruh saja? Jika dia tidak bisa keluar dari formasi perubahan dalam sejuta tahun, saya akan menyempurnakannya untuk Anda selama sejuta tahun. Jika dia keluar, berikan aku kulit naganya. Bagaimana dengan itu? Kamu menginginkan kulit naga orang tua ini? Orang tua itu segera menjadi waspada. Potongan kulit naga milikku itu bukanlah kulit naga ilahi biasa. Itu adalah kulit yang dikeluarkan oleh naga ilahi pertama yang lahir di kekacauan di awal alam semesta. Naga, ini adalah kulit yang terkelupas selama metamorfosis pertamanya. Jika Anda menginginkan harta karun tertinggi ini, itu tidak akan mudah. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi puas diri. Kemudian lelaki tua itu berkata, namun, melihat hubungan kita tidak buruk, lelaki tua ini akan memberimu kesempatan. Jika anak ini bisa keluar dari formasi dalam sejuta tahun, kulit naga leluhur adalah milikmu. Jika tidak, Anda akan menyempurnakan sepuluh artefak keberuntungan ilahi untuk orang tua ini. Sepuluh artefak ilahi keberuntungan. Petani, kamu terlalu berhati hitam. Mo Tiangong mendengus dingin. Dia mengertakan gigi dan berkata, setuju. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sepuluh ribu tahun telah berlalu. Bagi seorang ahli tiada taraf seperti Mo Tiangong, sepuluh ribu tahun hanyalah waktu tidur siang. Keduanya duduk bersila di kehampaan bahkan tanpa menggerakkan postur tubuh mereka. Di dalam formasi perubahan, aliran waktu seribu kali lebih lambat daripada di luar. Sepuluh ribu tahun hanyalah sepuluh tahun di dalam formasi. Su Fang hanya menghabiskan sedikit lebih dari seratus tahun di dalam gua waktu. Selama periode waktu ini, Su Fang keluar dari gua tempat tinggal waktu sebanyak tiga kali. Setiap kali dia keluar, dia akan menggunakan dao besar waktu yang dia pahami untuk menghancurkan formasi. Runeh formasi terus-menerus rusak. Namun, dia masih jauh dari mematahkan formasi. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari gua waktu. Tubuhnya memuntahkan semburan ki kesengsaraan yang dengan cepat berubah menjadi api kesengsaraan. Di dalam gua waktu, Su Fang terus-menerus menelan pil obat sambil mengolah waktu grendao. Pada saat yang sama, ia juga berkultivasi dengan esensi api yang diekstraksi dari peradangan prasejarah penguasa dunia. Tanpa diduga, dia berhasil menerobos lagi, naik ke level baru. Api kesengsaraan dan api sembilan yang ilahi terus menyala selama lebih dari sebulan. Aura Su Fang naik dari lapisan ke-8 ke lapisan ke-9. Tanda surgawi di dalam dan di luar tubuhnya juga berubah menjadi sembilan. Alam dewa sejati lapisan ke-9. Dua ahli tak tertandingi di luar Aola terkejut. Kemudian, petani tua itu terkekeh dan berkata, kecepatan peningkatan anak ini tidak lambat. Namun, naik ke level baru tidak akan banyak membantunya dalam menghancurkan formasi. Blacksmith Mo, kamu pasti kalah kali ini. Mo Tiangong tersenyum percaya diri. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 30 ribu tahun telah berlalu. Su Fang telah menghabiskan lebih dari 300 tahun di Gua Waktu. Setelah terbang keluar dari Gua Waktu tinggal sekali lagi. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Semburan waktu aura Grandao bertahan di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius. Waktu berlalu seperti anak panah. Matahari dan bulan terbang seperti pesawat ulang alik. Panah Waktu. Su Fang meraung dengan marah. Kekuatan waktu berubah menjadi yin dan yang ki hitam putih yang diringkas menjadi panah sepanjang tiga kaki. Itu menyeret ekor cahaya yang berubah dari suan guang. Dengan momentum pemusnahan waktu yang mengejutkan, ia melesat menuju formasi. Siapa-siapa-siapa. Panah hitam dan putih ini mendarat di formasi perubahan besar. Saat ki hitam dan putih berenang dan berubah, kekuatan pemusnahan waktu yang misterius dan menakutkan meledak. Formasi itu hancur lapis demi lapis. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil tiga langkah ke depan. Setelah jarak hampir sepuluh kaki, kekuatan panah hitam putih habis. Su Fang kemudian berhenti. Formasi perubahan besar yang diciptakan Jiang hanya mencakup area seluas sepuluh kaki. Dari pusat formasi hingga pinggiran formasi, Su Fang hanya berjarak lima belas kaki. Pada saat ini, ledakan kekuatan Su Fang yang tiba-tiba telah menempuh jarak sepuluh kaki. Ini setara dengan menempuh seperlima jarak. Sungguh menakjubkan. Apa yang digunakan Su Fang adalah kekuatan waktu tertinggi dari warisan keluarga Su Yun Kong, panah waktu. Panah waktu tidak hanya dapat melepaskan kekuatan pemusnahan waktu dan menghancurkan waktu, tetapi jika dikembangkan secara ekstrim, ia juga dapat melepaskan kekuatan yang menantang surga yang dapat menambah atau membalikkan waktu. Namun, menggunakan panah waktu sama dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Itu juga memiliki harga yang tidak dapat ditanggung oleh para dewa. Itu menghabiskan banyak tenaga hidup. Namun, perbedaannya adalah teknik penyusutan kehidupan akan menyebabkan penggunanya menua dengan cepat. Kekuatan hidup mereka akan terkuras, dan kekuatan hidup paling berharga dari kultifator akan rusak. Di sisi lain, menggunakan Arrow of Time justru sebaliknya. Hal ini akan menyebabkan kekuatan hidup kultifator menjadi terbalik. Mereka akan dengan cepat berubah dari dewasa menjadi remaja, anak-anak, atau bahkan bayi. Meskipun mereka terlihat lebih muda, mereka juga akan kehilangan kekuatan hidup. Sangat sulit untuk menebusnya. Bahkan tingkat budidaya mereka pun akan menurun seiring dengan itu. Setelah menggunakan Arrow of Time untuk pertama kalinya, Sufang dengan cepat berubah menjadi anak berusia 12 atau 13 tahun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chi-nya juga melemah ke tingkat dewa sejati surga pertama. Dia hampir jatuh ke kondisi evolusi vanah. 1922. Panah Waktu. Sufang sangat gembira karena telah menguasai kemampuan tertinggi lainnya, dan itu juga merupakan kemampuan tertinggi dari dao besar waktu. Matanya bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Saya masih harus berterima kasih kepada Ji-ang dengan benar. Jika bukan karena dia yang menciptakan formasi waktu ini, bagaimana saya bisa memahami dao besar waktu begitu banyak dalam waktu sesingkat itu dan memahami kemampuan tertinggi seperti panah waktu. Memikirkan Ji-ang, mata Sufang bersinar dengan cahaya dingin dan tajam. Saya telah terjebak dalam pembentukan waktu, dan saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di luar. Sufang sedang dalam formasi. Meskipun dia tidak mengetahui perbedaan antara aliran waktu dalam formasi dan dunia luar, dia masih bisa merasakan perbedaan besar antara bagian dalam dan luar formasi. Sufang tidak perlu khawatir tentang sumpah darah antara dia dan Fan Su. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Fan Su telah terpaksa mengakhiri hidupnya sendiri, dan dia tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghapus sumpah darah. Sebaliknya, dia merasakan bahwa kekuatan pengikat sumpah darah telah hilang tanpa terasa. Dia tidak terlalu peduli dengan sumpah darah sejak awal, dan sekarang dia bahkan lebih lega. Aku akan pulih dulu, lalu keluar dari formasi secepat mungkin. Aku tidak boleh melewatkan kompetisi Kami Kohosino. Sufang memeriksa tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak hanya terlihat seperti berusia 12 atau 13 tahun, bahkan basis budidayanya pun menurun. Perasaan lemah membuat Sufang merasa tidak berdaya. Kembali ke gua waktu, dia segera menelan pil dan benda spiritual, terutama pil dan benda spiritual untuk mengisi kembali kidarahnya, untuk memulihkan kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Sufang menggunakan panah waktu, dan menempuh seperlima jarak dalam formasi. Mo Tiamong dan lelaki tua yang mirip petani itu terkejut sekaligus terkejut. Mo Tiamong berkata dengan terkejut, Anak baik, kamu mempunyai kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan kebetulan kamu juga mempunyai metode untuk mengembangkan dao waktu yang agung. Bakatmu tinggi, dan keberuntunganmu kuat. Bahkan aku tidak dapat membantu tapi jadilah sedikit cemburu. Orang tua itu tampak lebih terkejut daripada Mo Tiamong. Pentingnya Sufang dalam hatinya segera meningkat ke tingkat yang baru. Mo Tiamong mengulurkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan tertawa kecil dengan bangga. Petani, kenapa kamu tidak membawakan ku kulit naga leluhur? Orang tua itu terkejut dan segera menunjukkan ekspresi sedih. Dia berteriak dengan perasaan tidak puas, Pandai besi Mo, apakah dia sudah keluar dari barisan? Mo Tiamong tersenyum dan berkata, Tua, Mo Fenghua telah memahami seni dewa waktu yang menakjubkan, dan dia masih membutuhkan satu juta tahun untuk keluar dari formasi. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, katakan saja. Saya jamin seluruh alam semesta akan mengetahui karakter Anda. Lelaki tua itu masih tetap keras kepala seperti saat dia berkata, bagaimana bisa seorang dewa sejati melemparkan dawa waktu yang agung. Kali ini, dia membutuhkan setidaknya 10 ribu tahun untuk pulih, dan dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. 10 ribu tahun dalam susunan, tidak termasuk efek artefak waktu itu, setidaknya satu juta tahun telah berlalu di luar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, cahaya ilahi menembus kekuatan ilahi waktu dari susunan dan penghalang gua waktu. Ia melihat api kehidupan laut darah musim semi kuning Su Fang yang dengan cepat tersulut. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dengan kecepatan pemulihan Su Fang saat ini, dia akan dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu kurang dari 100 tahun. Kenapa dia membutuhkan 10 ribu tahun? Monster kecil ini, kamu membuatku kalah telak. Jika aku mengetahuinya, aku akan membiarkan serangan balik dari sumpah darah membunuhmu. Yang lama, aku akan memberimu kulit naga leluhur. Ambil dan gunakan sebagai kain penguburan. Orang tua itu sangat marah. Dia mengertakkan giginya, namun pada akhirnya, dia masih mengeluarkan gulungan kulit naga yang memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan dan langsung menggulungnya ke arah Motiamong. Kemudian, dia menoleh ke samping, seolah dia tidak tahan melihatnya lagi. Motiamong tertawa terbahak-bahak. Dia meraih kulit naga itu dan mendecahkan lidahnya dengan takjub. Orang tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat itulah Motiamong menyingkirkan kulit naga itu dengan puas. Orang tua itu tidak mau menyerah. Matanya bersinar dengan sentuhan tekat. Dia mengertakkan gigi dan berkata pada Motiamong, Pandai besi, jika kamu punya nyali, ayo kita bertaruh lagi. Motiamong tertawa dan berkata, Tua, apa lagi yang kamu punya yang bisa menggodaku? Orang tua itu membalik tangan kanannya, dan benda mirip meteorit muncul di telapak tangannya. Meteor ini berwarna gelap dan hanya seukuran kepalan tangan, namun memancarkan aura mengejutkan yang misterius, luas, dan kuno. Ketika seseorang melihatnya dengan cermat, itu ditutupi oleh banyak tanda langit yang misterius dan kuno, dan tampaknya terbentuk secara alami. Ibu emas primal chaos. Hal yang lama, Anda benar-benar memiliki harta yang begitu berharga di tangan Anda. Ekspresi Motiamong berubah dalam sekejap. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar kehilangan ketenangan dan sikap halusnya yang biasa. Jelas sekali, dia kaget sekaligus heboh dengan meteorit tersebut. Yang disebut esensi emas primal adalah sejenis logam yang terkondensasi dari kekacauan ketika langit dan bumi diciptakan. Itu adalah harta karun nomor satu untuk menyempurnakan artefak. Bagi seorang seniman seperti Motiamong, tentu saja benda itu memiliki daya tarik yang fatal. Orang tua itu berkata dengan puas, orang tua ini memiliki banyak harta di tangannya, bagaimana kamu bisa menebak apa itu? Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk melakukan taruhan lagi? Jika Anda memiliki kemampuan, menangkan juga primal gold essence orang tua ini. Mata Motiamong bersinar terang, taruhan macam apa? Orang tua itu berkata, mari kita bertaruh pada waktu yang dibutuhkan anak ini untuk keluar dari formasi. Selama dia bisa keluar dari formasi sebelum kompetisi puncak Kamiko Hosino dimulai, esensi emas primal ini akan menjadi milikmu. Jika dia tidak bisa keluar dari formasi, he he, kamu harus dengan patuh mengembalikan kulit naga leluhur kepada lelaki tua ini, dan kemudian menyempurnakan 10 artefak ilahi keberuntungan untuk lelaki tua ini. Bagaimana dengan itu? Tua, menurutmu aku idiot. Masih ada lebih dari 40 ribu tahun hingga kompetisi puncak anak dewa di alam ilahi starbilo. Anak itu berada dalam formasi perubahan besar, dan bahkan jika dia tetap berada di gua waktu, itu hanya akan memakan waktu 400 tahun saja. Terlebih lagi, formasi ini akan menjadi lebih sulit untuk dipatahkan seiring berjalannya waktu, dan waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkannya akan berlipat ganda. 400 tahun, tidak peduli betapa menantangnya alam dewa sejati, dewa sejati, bagaimana dia bisa mematahkan formasi waktu guru alam agung. Huff, bagaimana orang tua ini bisa tertipu oleh tipuan jahatmu? Motiamong menggelengkan kepalanya dan mencibir, tidak mau dibodohi. Namun, melihat harta karun di tangan lelaki tua itu, hati Motiamong kembali terasa gatal. Godaan dari esensi emas primal terlalu besar baginya. Orang tua itu menyimpan esensi emas primal, orang tua ini akan menambahkan 100 pil keberuntungan ilahi lagi. Jika Anda masih tidak ingin bertaruh, lupakan saja. Tua, kamu menang, aku berani bertaruh denganmu. Motiamong benar-benar kehilangan sikap halusnya, dan wajahnya dipenuhi tekat. Itu kesepakatan. Hahaha, pandai besi, kamu pasti kalah kali ini. Sebaiknya kau dengan patuh mengembalikan kulit naga leluhur kepada lelaki tua ini, lalu bekerja sebagai kuli untuk menyempurnakan perlengkapan lelaki tua ini. Orang tua itu mengira dia telah berhasil dan sangat senang. Motiamong melihat formasi tersebut dan mulai mengkhawatirkan untung dan ruginya. Di dalam gua waktu, Sufang dengan gila-gilaan menelan pil dan benda spiritual. Api kehidupan di laut darah mata air kuning berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan akhirnya menyala dengan ganas. Hasil, 70 hingga 80 tahun berlalu di time coveren, dan tubuh fisik terkondensasi dari air darah. Sufang telah pulih ke kondisi puncaknya, dan penampilannya masih berusia 17 atau 18 tahun. Kultifasinya juga telah pulih ke alam dewa sejati surga ke-9. Sufang bergumam pada dirinya sendiri, harga menggunakan kemampuan ilahi waktu terlalu mahal. Terlebih lagi, aku terjebak di sini, dan pil serta benda spiritual di tubuhku akan habis dalam waktu yang lama. Kompetisi Kamiko Hosino semakin dekat, dan aku harus keluar dari formasi secepat mungkin. Setelah hening beberapa saat. Kemudian, mata Sufang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan lebih dari 100 pil esensi surgawi kelas menengah muncul di depannya. Gelombang sembilan api ilahi menyapu keluar dari air darah, dan melilit pil. Setelah serangkaian hoof and puff, pilnya dimurnikan. Pil yang dimurnikan disapu ke dalam air darah oleh sembilan api ilahi, dan dengan cepat bergabung dengan air darah. Setelah kekuatan obat yang agung diserap oleh air darah, hal itu menyebabkan budidaya Sufang meningkat pesat. Pada saat yang sama, Sufang terus-menerus bergabung dengan api roh prasejarah yang tersisa, dan juga menghilangkan esensi api peradangan prasejarah dari cermin. Namun, dia tidak mengolah transformasi sembilan yang sembilan, dia juga tidak mengolah fisik kaisar awan api. Sebaliknya, dia bergegas ke puncak alam dewa sejati surga ke-sembilan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Bahkan jika dia mencapai puncak alam dewa surgawi sekarang, apa manfaatnya? Tindakan Sufang menyebabkan Motiamong dan petani tua itu sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. 300 tahun berlalu di Gua Waktu. Setelah mengonsumsi pil dan benda spiritual dalam jumlah besar, terutama api roh prasejarah dan esensi api dari peradangan prasejarah, Sufang meningkatkan budidayanya ke puncak surga ke-sembilan dalam 300 tahun. Namun, konsumsinya juga sangat mengejutkan. Sebelumnya, untuk mempersiapkan kompetisi kami Kohosino, Sufang menyiapkan pil dan benda spiritual dalam jumlah besar. Saat ini, hampir semuanya sudah habis. Api roh prasejarah juga telah habis, dan dia tidak dapat lagi menghilangkan esensi api dari peradangan prasejarah dalam waktu singkat. Jika tidak, maka akan merugikan sumbernya. Selama ini, Sufang juga terus memahami dawa besar waktu. Meskipun dia tidak memahami kemampuan baru, kekuatan panah waktu meningkat pesat. Dalam 300 tahun, Sufang maju 20 kaki lagi dalam formasi, dan hanya berjarak 10 kaki untuk keluar dari formasi. Namun, semakin jauh dia maju, semakin sulit untuk menembus formasi perubahan. Setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Sufang memperkirakan bahwa jika dia menggunakan panah waktu untuk menembus 10 kaki terakhir formasi, mustahil tanpa setidaknya 500 tahun. 500 tahun ini, tentu saja, mengacu pada 500 tahun pembentukan. Hahaha, pandai besi, kenapa kamu tidak dengan patuh menyerahkan kulit naga leluhur kepada orang tua ini? Anak ini lumayan, dia benar-benar bibit yang bagus. Saat dia keluar, orang tua ini akan menghadiahinya dengan baik. Melihat Sufang tidak mungkin keluar dari formasi sebelum kompetisi putra ilahi, petani tua itu sangat senang. Dia mengulurkan tangannya dan meminta kulit naga leluhur pada Motiamong. Anak ini, apa yang dia lakukan? Wajah anggun Motiamong tidak terlihat begitu bagus, tapi dia tidak mau mengembalikan kulit naga leluhur kepada lelaki tua itu. Kurang dari 100 tahun lagi hingga kompetisi kami Kohosino. 100 murid yang berpartisipasi dari Kun Su Celestial Sek telah meninggalkan Kun Su Celestial Realem dan menuju ke Star Below Celestial Realem. Pada saat yang sama, Guru Kun Su dan para petinggi Sekte Surgawi juga membawa sekelompok besar murid untuk menyemangati para murid yang berpartisipasi. Di aula utama, hanya Suan Ling Si, Ling Siang Mei, Pak Man Cong, dan beberapa tetua Suan Ling Dojo yang tersisa. 1923 Para eselon atas Suan Ling Dojo juga menghela nafas penyesalan. Jika bukan karena terjebak dalam formasi perubahan besar, Su Fang pasti akan mampu berkembang dengan kecemerlangan yang tak tertandingi dalam kompetisi kami Kohosino ini dan menjadi terkenal di alam ilahi Star Below, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kami Kohosino. Dengan cara ini, status Suan Ling Si dan Suan Ling Dojo di Kun Su Divine Sek secara alami akan meningkat seiring dengan arus. Sekarang Su Fang terjebak dalam formasi perubahan besar, semua harapan hilang. Selama Feng Hua aman, aku puas. Yang lainnya tidak masalah. Kata Suan Ling Si, terlihat jauh lebih tua, namun semangatnya masih sehat dan bugar. Hanya ada satu kompetisi kami Kohosino. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain di masa depan. Namun, bagi Suan Ling Si, selama cucunya yang berharga masih hidup, dia sudah merasa puas. Di luar aula, Mo Tiangong tidak punya pilihan selain bersiap mengakui kekalahan dan mengembalikan kulit naga leluhur kepada lelaki tua itu. Orang tua mirip petani itu tersenyum hingga wajah tuanya seperti bunga kerisan yang sedang mekar, membuat Mo Tiangong mengertakkan gigi. Itu juga terjadi pada saat ini. Su Fang, yang berada di tempat tinggal ruang dan waktu, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Aura kehampaan menyebar antara langit dan bumi. Formasi perubahan besar di sekitarnya juga merasa sulit untuk memblokir aura ini. Dari dalam cakrawala, terdengar suara guntur samar-samar. Aura dao surgawi yang menakutkan turun ke puncak Sekte Kun Sudifine. Mo Tiangong tertegun dan berkata dengan heran, anak ini sebenarnya berencana untuk melampaui kesengsaraan dalam formasi dan naik ke alam dewa surgawi. Orang tua itu mendengus dengan nada menghina, hanya alam dewa surgawi, apa yang perlu diributkan. Pandai besi, berhenti berlama-lama dan segera bawakan kulit naga leluhur kepada lelaki tua ini. Namun Mo Tiangong sangat bersemangat, saya mengerti. Anak ini sebenarnya sangat pintar, hingga benar-benar memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Orang tua itu tertegun dan bingung, lalu menyadari, anak ini sebenarnya berencana meminjam alam ilahi Primal Chaos untuk menyerang formasi. Bajingan, anak ini benar-benar bajingan. Jika dia benar-benar berhasil, bukankah aku akan kehilangan sepotong ibu emas Primal Chaos? Ketika dewa menerobos alam besar, kesengsaraan dewa Primal Chaos akan turun. Kesengsaraan ilahi dari kekacauan Primal dibentuk oleh kekuatan Dao Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat formasi perubahan besar yang diciptakan Jiang, tidak mungkin untuk memblokir kekuatan Dao Surgawi. Bahkan jika ia tidak dihancurkan oleh kesengsaraan ilahi, ia masih akan kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Mo Tiangong mengambil kembali pelt naga leluhur yang hendak ia berikan dan tertawa, petani, siapa tahu, anak nakal ini mungkin benar-benar keluar dari formasi susunan sebelum turnamen anak dewa. Lebih baik kau persiapkan esensi dan penciptaan kekacauan Primal Pil. Pandai besimu, jangan terlalu senang terlalu dini. Seberapa kuatkah kesengsaraan ilahi kekacauan Primal ketika dewa sejati berubah menjadi dewa surgawi? Ketika para dewa biasa melampaui kesengsaraan dewa surga, mereka akan mampu memanggil kesengsaraan ilahi dengan radius setengah mil. Bahkan jika bocah ini luar biasa, akan sangat luar biasa jika dia bisa memanggil kesengsaraan ilahi dengan radius sejauh satu mil. Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi susunan yang dibuat oleh realem master dunia besar? Bocah ini memang punya beberapa trik, tapi itu hanya beberapa trik kecil. Petani tua itu menunjukkan rasa jijik dan menuangkan sesendok air es ke kepala Mo Tiangong. Mo Tiangong tidak bisa lagi tertawa. Kesengsaraan ilahi dari dewa surgawi tercurah dari langit dan turun ke sekte ilahi kunsu. Awan kesengsaraan bergulung dan area yang dicakupnya tidak hanya satu mil seperti dugaan orang tua itu, tetapi sepuluh mil. Senyuman di wajah petani tua itu membeku dalam sekejap. Mo Tiangong, sebaliknya, tertawa terbahak-bahak. Siapa? Siapa? Ci, petir yang mengerikan merobek langit dan turun. Formasi susunan istana yang kuat di puncak sekte ilahi kunsu langsung runtuh. Namun, istana itu berubah menjadi abu di bawah kekuatan kesengsaraan ilahi yang mengerikan. Suan Lingzi dan yang lainnya sudah lama merasakan kedatangan alam dewa dan meninggalkan istana terlebih dahulu. Petir ilahi jatuh dan membombardir formasi perubahan besar. Formasi itu hancur lapis demi lapis. Kekuatan ilahi waktu yang dilepaskan oleh formasi pada akhirnya diguncang secara paksa. Kekuatan petir ilahi juga melemah lebih dari setengahnya. Ketika mendarat di tubuh Sufang, kekuatannya tersisa kurang dari sepertiga. Ledakan, ledakan. Sufang mengaktifkan fire cloud palm dan berbenturan dengan petir ilahi, menghancurkan petir ilahi yang menakutkan. Kekuatan alam ilahi primal chaos memang menakutkan. Namun, kekuatan sejati Sufang saat ini bahkan bisa membunuh ahli puncak dewa surgawi cakrawala ke-9. Terlebih lagi, sebagian besar kekuatannya dilemahkan oleh formasi tersebut. Entah itu kekuatan kesengsaraan mengerikan yang terkandung dalam petir ilahi atau tekanan kekuatan surga pada roh primordial, sulit untuk menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Sufang. Keadaan ini berlangsung selama setengah tahun. Baru pada saat itulah aura kesengsaraan ilahi mulai melemah secara bertahap dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Formasi perubahan besar yang dibombardir oleh kesengsaraan ilahi sebenarnya tidak sepenuhnya runtuh. Ini mulai beroperasi perlahan lagi, membelenggu Sufang di dalam. Namun, kekuatan formasi itu kurang dari sepersepuluh dari sebelumnya. Aura keberuntungan yang mengandung jejak aura kekacauan turun ke tubuh Sufang, membersihkan tubuhnya, lubang dewa, dan tempat tinggal dewa. Gelombang kekuatan promosi menyapu seluruh tubuhnya dari dalam keluar. Kotoran di placenta muncul dari dalam tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Sekitar tiga bulan kemudian, semuanya menjadi tenang. Menyusul menenangkannya kekuatan promosi dan lenyapnya cahaya keberuntungan, Sufang merasa bahwa seluruh dunia telah banyak berubah dalam sekejap. Persepsinya tentang dunia langsung menjadi sangat jelas. Belenggu dunia pada tubuh dewa dan roh primordial menjadi sepuluh kali lebih lemah. Perasaan menyatu dengan langit dan bumi muncul secara spontan. Inilah perbedaan antara alam dewa surgawi dan alam dewa sejati. Alam dewa sejati terutama menggabungkan tubuh fisik dengan aura alami langit dan bumi untuk memadatkan vitalitas ilahi. Namun, alam dewa surgawi mulai mengembangkan hukum dao besar dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ketika Sufang berada di alam dewa sejati, meskipun dia dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan bantuan kemampuan ilahi, senjata ilahi, serta kisi dewa kekacauan dan roh primordialnya sendiri, melepaskan kemampuan ilahi yang kuat, kekuatannya mencapai ketinggian yang menakjubkan yang bisa membunuh dewa surgawi. Namun, bagaimana bisa ada perasaan yang begitu indah ketika dia bisa mengendalikan alam sesuai keinginannya setelah maju ke alam dewa surgawi? Dia merasakan tubuhnya lagi. Tempat tinggal ilahinya menjadi lebih dalam dan luas. Usaran bintang di tengah tempat tinggal dewa juga menjadi satu ukuran lebih besar. Kecepatan putarannya bahkan lebih mencengangkan. Kemampuannya untuk melahap energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi vitalitas ilahi telah meningkat setidaknya lima kali lipat. Lubang ilahi miliknya menjadi lebih kokoh. Yang spiritnya terkelupas lapis demi lapis, lalu berubah dan menyatu lagi. Yang spirit yang lebih kuat dan lebih solid lagi-lagi mengembun. Apakah itu tempat tinggal ilahi, tubuh ilahi, atau roh yang ada bekas luka surgawi di mana-mana? Tampaknya menurun, namun kenyataannya menjadi lebih stabil. Aura dao surgawi yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mendalam. Alam Dewa Surgawi Surga Pertama Saat ini, aku sedang menghadapi ahli tingkat Ling Siang Mei. Meskipun aku masih sedikit tidak berdaya, aku masih bisa membunuh dewa manapun di alam Dewa Surgawi. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan ilahi yang kuat dan artefak ilahi, atau bahkan dewa biasa. Tetua yang telah melampaui alam Dewa Surgawi. Jika saya menggunakan awan api ilusi bersama dengan peradangan prasejarah, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan penatua yang kuat seperti Ling Siang Mei. Mata Sufang berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan segar, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Keyakinan ini datang dari kekuatannya yang besar, dan pada saat yang sama, dari kerja kerasnya. Dia telah mengatasi semua kesulitan dan rintangan untuk akhirnya mencapai tujuannya, dan kepercayaan diri seperti itu. Penglihatannya yang sempurna menyapu formasi yang rusak, setelah maju ke alam Dewa Surgawi, kekuatan panah waktu secara alami meningkat beberapa kali lipat. Tidak akan lama lagi aku bisa menghancurkan formasi sepenuhnya dan keluar dari sini. Sufang kemudian menelan pil, bersiap untuk menstabilkan budidayanya sesegera mungkin, dan kemudian menghancurkan formasi dalam satu gerakan. Siapa sangka bahwa terobosan ke alam Dewa Surgawi ini akan menghabiskan semua pil esensi ilahi tingkat menengah, meninggalkan beberapa pil esensi ilahi tingkat rendah, dan tidak banyak benda spiritual yang tersisa. Jika saya menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk pulih, itu akan memakan banyak waktu, dan saya pasti tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk kontes kami Kohosino. Apa yang harus saya lakukan? Sufang benar-benar tercengang. Pada saat ini, suara roh primordial Motiamong terdengar, Nak, aku akan membantumu, dan pil kelas atas tertinggi ini untukmu. Saya tidak akan memberi Anda pilnya, tetapi jika Anda tidak bisa keluar sebelum kontes putra ilahi, Anda harus memberi saya 10 ribu pil kelas atas tertinggi. Segera setelah itu, Suangguang menyelimuti sebuah pil, melewati formasi. Formasi perubahan besar yang diciptakan oleh Jiang sangat kuat. Bahkan roh primordial yang halus tidak dapat melewati formasi, tetapi Motiamgong mampu mengirimkan pilnya. Jelas betapa luar biasa kekuatannya. Kamu Tiamong, kapan dia datang ke Kunsu di Fainsek. Sufang sangat terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan buru-buru memasuki gua waktu. Jika dia benar-benar tidak bisa keluar sebelum kontes putra ilahi, Motiamong harus memberinya 10 ribu pil tingkat tertinggi. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa meminum pil sebanyak itu. Motiamong ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Saya telah mencerahkannya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya, dan bahkan mengancam saya. Sufang sangat tidak puas dengan Motiamong. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dua raksasa tak tertandingi telah menaruh taruhan besar padanya. Jika dia kalah, Motiamong tidak hanya harus memberikan harta di tangannya, tetapi dia juga harus menyempurnakan 10 artefak ilahi keberuntungan. Itulah artefak penciptaan ilahi yang sedang mereka bicarakan. Meskipun benda-benda tersebut diciptakan oleh para ahli dan tidak lahir dari alam, nilai dari 10 artefak ilahi penciptaan sangat tinggi sehingga bahkan jika seluruh wilayah bintang tempat alam ilahi Starbillow berada dijual, nilainya tidak akan sebesar itu. Motiamong seperti penjudi bermata merah saat ini. Bagaimana dia masih bisa mengingat kebaikan yang mencerahkannya? Dengan kultivasi Sufang saat ini, sulit baginya untuk menelan pil tingkat tertinggi. Dia memisahkan sekitar sepersepuluh pil darinya, dan kemudian menggabungkannya dengan air spiritual, mengubahnya menjadi cairan spiritual. Setelah mengubahnya menjadi laut darah mata air kuning, selusin tetes cairan spiritual jatuh ke dalam air darah. Seberapa mengerikankah kekuatan obat dari pil kelas atas tertinggi? Hanya selusin tetes cairan spiritual sudah cukup untuk mengisi kembali energi Sufang yang hampir habis setelah terobosannya dengan kecepatan gila. Namun, tubuh dewa dan tempat tinggal dewa Sufang sepuluh kali lebih luas daripada dewa biasa, jadi secara alami lebih sulit baginya untuk pulih. Bahkan dengan pil tingkat puncak tertinggi dan kekuatan melahap laut darah musim semi kuning, dia tidak dapat menstabilkan kondisinya dalam waktu singkat. Di luar formasi. Waktu berlalu hari demi hari. Bahkan jika Sufang muncul sekarang, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi di sisa waktu. Petani tua itu sangat senang dan dia menertawakan Motiamong dengan keras. Pandai besimu, cepat berikan padaku. Siapa yang tahu itu saat ini? Membelanjakan. 1924 Pada saat terakhir, Sufang menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit untuk secara tirani keluar dari kekangan formasi perubahan besar. Jiang secara pribadi menciptakan formasi tersebut. Meski sangat kuat, menyerang secara paksa keluar dari formasi akan menyebabkan seseorang terkikis oleh kekuatan waktu. Namun, saat ini, lebih dari separuh formasi telah dihancurkan oleh kesengsaraan ilahi. Jaraknya sangat pendek, dan kekuatan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit sungguh menakjubkan. Meskipun Sufang keluar dari formasi, dia masih berhasil keluar. Pelangi emas membubung ke langit dan tiba-tiba berhenti 3.000 kaki di udara. Sosok Sufang muncul. Aku akhirnya keluar dari formasi waktu terkutuk ini. Mata Sufang dipenuhi rasa takut yang masih ada. Pada saat yang sama, dia juga sangat bersemangat. Kali ini, karena terjebak dalam formasi, dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu di dunia luar. Namun, perolehannya juga sangat mengejutkan. Dari Cakrawala ke-8 Dewa Sejati ke alam Dewa Surgawi dalam sekali jalan, dan bahkan menguasai kemampuan Great Dao of Time, Arrow of Time. Keuntungannya tidak bisa dikatakan kecil. Feng Hua, Suan Lingzi, tiga Raja Ilahi, dan yang lainnya terbang mendekat. Masing-masing dari mereka tampak tidak percaya dan gembira. Di puncak gunung raksasa Kun Su di Feinsek. Kedua raksasa tak tertandingi itu pertama kali terkejut, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka benar-benar berbeda. Mo Tiamong secara alami sangat gembira. Dia tidak perlu menyerahkan kulit naga leluhur yang dia peroleh. Ada juga seratus pil sein penciptaan dan sepotong emas primal chaos. Ini semua adalah harta langka di berbagai dunia. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi liar karena gembira. Bintang Keberuntungan Mo Feng Hua ini pertama kali membantu saya menerobos belenggu kultivasi. Kali ini, dia membantuku memenangkan tiga harta karun. Dia hanyalah bintang keberuntunganku. Mo Tiamong tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia di hatinya. Orang tua yang mirip petani itu tentu saja marah dan patah hati. Dia berharap bisa menangkap Su Fang dan mencekiknya sampai mati. Petani, kamu tidak mungkin berencana melampiaskan amarahmu pada junior setelah kehilangan harta karunnya, kan? Mo Tiamong mengejek. Huff, bagaimana orang tua ini bisa begitu picik? Kata lelaki tua itu dengan kesal. Lalu, matanya bersinar terang. Pandai besimu, alat suci yang baru saja digunakan anak itu sepertinya adalah. Mata Mo Tiamong tiba-tiba menjadi tajam, dan dia mendengus tanpa alasan. Orang tua, jangan bilang kamu mendambakan harta karun seorang dewa surgawi junior. Jika itu masalahnya, aku mungkin akan berselisih denganmu. Mo Tiamong, menurutmu aku ini orang seperti apa? Seng Wu Ji. Mengapa aku harus merampas kekayaan seorang junior? Orang tua itu tertawa karena malu. Tiba-tiba, kedua cahaya ilahi mereka sedikit berubah pada saat bersamaan. Mo Tiamong tertawa dan berkata, orang ji benar-benar sombong sampai melanggar hukum. Orang tua bernama Limitless Life Terkekeh. Junior Ji Peppel ini menciptakan formasi seperti itu dan menyebabkan orang tua ini kalah telak. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku, tapi dia menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahku. Suara mendesing. Jauh di atas langit, pedang terbang besar yang panjangnya seribu kaki merobek udara. Aura yang tajam dan mendominasi membentuk tekanan besar yang menyelimuti seluruh sekte Kun Su Divine. Ji Ang. Ahli dari orang Ji, Ji Ang, sekali lagi telah tiba di sekte Kun Su Divine. Ji Sing Yue berdiri di belakang Ji Ang, dengan aura arogan dan mendominasi. Ternyata, tujuan Ji Ang datang ke Star Below Divine Realm adalah untuk menangani masalah Su Fang, yaitu untuk merekrut para jenius dan bibit untuk rakyat Ji selama turnamen Kamiko Hosino. Oleh karena itu, setelah Ji Ang menyegel Su Fang dengan formasi, dia meninggalkan alam ilahi Star Below. Ji Ang tentu saja tahu tentang bunuh diri Fan Su. Dia berpikir bahwa tiga raja ilahi telah meminta orang-orang besar di belakang mereka untuk menekan petinggi San Sekerta dan menyelamatkan nyawa Su Fang. Meski Ji Ang terkejut, dia tidak mengambil hati. Tiga raja ilahi adalah ahli seni, dan kekuatan serta koneksi mereka luar biasa. Namun, rakyat Ji tidak takut pada mereka. Ketika Su Fang bergegas keluar dari formasi perubahan besar, Ji Ang, yang berada jauh di alam ilahi Star Below, segera merasakannya. Terkejut dan terkejut, dia segera mengaktifkan artefak sucinya dan bergegas mendekat. Mo Feng Hua, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan keluar dari formasi perubahan besar yang aku buat secara pribadi dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun. Alam Dewa Surgawi Ekspresi Ji Ang langsung berubah saat dia merasakan aura Su Fang. Delapan puluh ribu tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi aliran waktu di dalam formasi perubahan besar seribu kali berbeda dari dunia luar. Dengan kata lain, baru delapan puluh tahun berlalu dalam formasi. Ji Ang tentu saja tidak tahu bahwa Su Fang punya gua waktu. Dalam waktu sesingkat itu, Su Fang sebenarnya telah menerobos dari alam Dewa Surgawi ke delapan ke alam Dewa Surgawi pertama. Peningkatan kecepatan seperti itu jarang terjadi bahkan di kalangan orang Ji, apalagi alam ilahi Star Bilow. Bagaimana mungkin Ji Ang tidak merasa sangat terkejut. Selain itu, Su Fang bahkan berhasil menembus formasi perubahan besar yang dia ciptakan secara pribadi. Anak ini menantang surga, karena aku tidak bisa menaklukkannya, maka aku pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Kecepatan peningkatan Su Fang yang menakjubkan membuat Ji Ang sedikit merasa terancam. Niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Saat dia hendak menyerang, Ji Singyue tiba-tiba berkata, peradangan prasejarah adalah milikku. Masalah kecil. Ji Ang mengangguk. Saat berikutnya, Ji Ang membentuk segel. Kekuatan waktu tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Ji Ang, kamu berani. Suan Lingzi terkejut dan marah. Dia menyerang Ji Ang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tiga raja ilahi baru saja akan mengaktifkan kemampuan ilahi mereka ketika mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Ternyata Mo Ti Angong diam-diam mengirimkan pesan kepadanya, menyuruhnya untuk tidak menyerang. Dengan ahli tak tertandingi seperti Mo Ti Angong di sini, bahkan jika Ji Ang memiliki kekuatan realem lord dari dunia besar, seberapa besar gelombang yang bisa dia ciptakan. Apa hakmu untuk memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapanku? Mati. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Ji Ang. Dia menyingsingkan lengan bajunya, dan aura jalan agung yang misterius dan kuat tersapu. Suan Lingzi hanya berjarak seratus kaki dari Ji Ang. Namun, jarak ini kini menjadi tak berujung. Suan Lingzi merasakan waktu berlalu begitu saja. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik gerakannya, dia masih berjarak seratus kaki dari Ji Ang. Di saat yang sama, ada kekuatan waktu yang menyebabkan umur Suan Lingzi berkurang dengan cepat. Dalam dua atau tiga tarikan napas singkat, kepala Suan Lingzi menjadi seputih salju. Kulitnya menjadi seperti kulit pohon. Aura kematian yang kental menyebar dari tubuhnya. Dia akan mencapai akhir hidupnya. Hal yang sama terjadi pada Su Fang. Kekuatan waktu yang menakutkan menyebabkan dia dengan cepat berubah dari usia 17 tahun menjadi remaja berusia 20 tahun, kemudian setengah baya, dan kemudian tua. Kemampuan ilahi jalur agung waktu sebenarnya sangat menakutkan. Ji Ang. Mata Su Fang terbakar oleh kebencian dan kemarahan. Peradangan prasejarah juga menyatu dengan tubuh fisiknya untuk melemahkan kekuatan waktu yang menakutkan. Namun, menghadapi keberadaan yang menakutkan dari penguasa alam yang agung, dia sama sekali tidak berdaya. Perbedaan keduanya terlalu besar. Ji Ang memandang Su Fang, matanya dipenuhi rasa dingin. Ji Sing Yue mengingatkan, Ayah, peradangan prasejarah. Ji Ang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Peradangan prasejarah adalah harta surga dan bumi. Hidup hampir abadi. Bahkan jika Mo Feng Hua, semut ini, berubah menjadi abu, peradangan prasejarah tidak akan dihancurkan oleh kekuatan waktu ayah. Tiba-tiba, aura misterius menyapu bagaikan angin sepoi-sepoi. Ia mengelilingi Su Fang dan Suan Lingzi, lalu tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mereka. Aura ini sangat halus dan halus. Isinya adalah jalan hukum agung yang tertinggi. Hanya Su Fang dan Suan Lingzi yang bisa merasakannya. Ji Ang tidak merasakannya sama sekali. Ketika aura tersebut memasuki tubuh mereka, aura tersebut segera berubah menjadi aura kehidupan yang agung dan misterius, meneru dengan ganas di dalam tubuh mereka. Kemudian aura kehidupan ini dengan cepat menyatu dengan tubuh dewa keduanya. Seperti bibit layu yang tiba-tiba menerima hujan, tubuh dewa keduanya langsung bersinar dengan kekuatan hidup yang menakjubkan. Kekuatan waktu Ji Ang, nyawa yang telah hilang, di bawah aura kehidupan misterius ini, segera menghilang. Energi darah yang layu, kehidupan yang telah terkikis oleh waktu, pulih ke kondisi puncaknya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak hanya itu. Kekuatan hidup Suan Lingzi dan Su Fang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Keduanya memperoleh manfaat besar hanya dalam beberapa tarikan napas. Itu sebanding dengan berkultivasi dalam pengasingan selama jutaan tahun. Manfaat Suan Lingzi sangat jelas terlihat. Rambutnya yang seputih salju dengan cepat berubah menjadi putih ke abu-abuan, dan kemudian menjadi hitam mengilap. Di wajahnya, bintik-bintik kematian yang hanya muncul pada orang yang akan mati dengan cepat menghilang. Kulitnya yang seperti kulit kayu dengan cepat menjadi halus dan elastis. Tak hanya penampilannya, auranya pun seketika menjadi seperti pria paruh baya berusia tiga puluhan. Namun, budidayanya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga meningkat, mencapai puncak yang dapat ditembus kapan saja. Pemandangan seperti itu bisa disebut menentang alam dan mengubah nasib. Suan Lingzi, yang sudah putus asa, tercengang. Di kejauhan, tiga raja ilahi dan yang lainnya juga tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 1925 Saat Sufang sedang berkomunikasi dengan Luo, keributan besar tiba-tiba datang dari tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan roh yang untuk memeriksa roda Yin Yang Dao. Meridian ke-58 yang diserang sebagian besar terbakar oleh api Yang Qi yang mengejutkan. Setelah menyatu dengan sejumlah besar api roh prasejarah dan esensi api peradangan prasejarah, meridian yang ini telah mengumpulkan cukup banyak Yang Qi sejak lama. Satu-satunya kekurangannya adalah kesempatan untuk dilahirkan. Tanpa diduga, setelah menyerap sebagian aura misterius, meridian yang ke-58 yang telah lama tidak aktif sebenarnya di ambang kelahiran. Sufang terkejut dan senang. Namun, ini jelas bukan waktu kelahiran meridian Yang. Dia dengan cepat menyegel Yang Qi. Belum terlambat untuk menyerang meridian Yang ini setelah mengatasi krisis ini. Perubahan mengejutkan Suan Lingzi dan Sufang mengejutkan semua orang. Jiang juga cukup kaget. Namun, pada saat berikutnya, dia meraum marah dan menerkam ke arah Sufang. Suara mendesing. Dari kehampaan, angin sepoi-sepoi bertiup lagi. Namun, kali ini, itu tidak ditujukan pada Sufang dan Suan Lingzi. Sebaliknya, itu ditujukan pada Jiang. Uff! Aura misterius menyelimuti Jiang dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Jiang terkejut saat mengetahui bahwa budidayanya segera ditekan dari penguasa alam besar ke surga pertama Dewa Surgawi. Senior mana yang bercanda denganku? Senior, tolong tunjukkan wajah pada rakyat Ji dan kasihanilah. Jiang tidak bodoh. Dia segera mengerti bahwa ada seorang ahli tak tertandingi yang diam-diam bergerak. Untuk dapat menggunakan kemampuan mengejutkan seperti itu, itu pastilah sosok terkenal yang tiada tarannya di berbagai alam. Itu jelas bukan seseorang yang bisa dialawan. Dalam keterkejutannya, Jiang langsung mengungkit orang Ji. Di berbagai alam, nama orang Ji masih sangat berguna. Bahkan para ahli penguasa domain itu harus memberikan sedikit perhatian kepada rakyat Ji. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang Ji? Yang paling tidak disukai orang tua ini adalah orang-orang seperti Anda yang menindas yang lemah dan menindas yang lemah. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menekan kultifasi Anda dan bertarung dengan anak itu? Suara Sengu Ji dipenuhi dengan nada menghina. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Su Fang, Nak, aku akan memberimu kesempatan. Bunuh bajingan ini untukku. Pakar tak tertandingi ini sepertinya menyimpan dendam terhadap Jiang. Su Fang kaget dan tertegun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Sengu Ji memiliki temperamen yang aneh? Kali ini, dia bertaruh dengan Motiamong dan kehilangan harta karun. Di depan Motiamong, dia dipenuhi amarah dan tidak bisa melampiaskannya pada Su Fang. Oleh karena itu, sayangnya Jiang menjadi sasaran kemarahannya. Jiang. Jiang. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu melawan penguasa sektor dunia yang hebat. Saat ini, kultifasi Jiang ditekan ke level yang sama. Apa yang perlu ditakutkan Su Fang? Bajingan, kamu membuatku lengah dan menang dalam konfrontasi kita sebelumnya. Kali ini, lihat bagaimana aku menekanmu. Tangan Jising Yue terbuka dan bulan purnama dengan cepat terbentuk. Kekuatan aneh gerhana bulan menyelimuti Su Fang. Kalian ayah dan anak memperlakukanku seperti semut. Kalian membunuhku sesuai keinginan kalian dan membelengguku sesuai keinginan kalian. Sekarang, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat. Ledakan. Aura api unik dari peradangan prasejarah meledak dari tubuh Su Fang. Kekuatan aneh yang menyelimuti dirinya langsung menghilang. Su Fang mengaktifkan artefak dewa bersayap dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dengan suara mendesing, dia langsung mendekati Jising Yue dan meninju dengan kekuatan tubuh dewanya. Artefak dewa kelas menengah puncak diaktifkan secara ekstrim oleh Su Fang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jising Yue bahkan tidak bisa bereaksi. Saat ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, pukulan dahsyat Su Fang mendarat di wajahnya. Retak-retak-retak. Dada Jising Yue meledak dengan darah dan daging. Tulangnya hancur dan organ dalamnya hancur akibat pukulan ini. Tubuh dewanya hampir roboh. Tanpa mengedarkan esensi ilahi atau menggunakan kemampuan apapun, pukulan Su Fang melukai Jising Yue dengan parah dan hampir membunuhnya. Bajingan kecil, kamu berani. Jiang mengertakkan gigi dan mengaktifkan kemampuan Grid Dao of Time. Semburan kekuatan waktu menyapu Su Fang seperti gelombang. Kultivasinya ditekan hingga setinggi Dewa Surgawi Cakrawala pertama. Meskipun Jiang masih bisa melepaskan kemampuan Grid Dao of Time yang kuat, kekuatannya bahkan tidak sampai 1% dari kondisi puncaknya. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dao besar waktu berubah menjadi panah waktu yang dibentuk oleh energi hitam dan putih. Itu memiliki momentum mengejutkan dari ledakan ruang dan waktu dan secara paksa merobek kemampuan Jiang. Bajingan, kamu benar-benar menguasai kemampuan Grid Dao of Time. Bagaimana ini mungkin? Jiang kaget dan menatap Su Fang dengan tidak percaya. Su Fang memanfaatkan situasi ini dan menyerang, mengaktifkan pedang kreit perak. Dalam sekejap, Suan guang perak yang mempesona menembus lubang transparan di dada Jiang. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani melukaiku. Jiang layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang setara dengan penguasa alam dunia agung. Tubuh ilahinya sangat kuat. Bagi seorang kultifator alam dewa surgawi, itu bisa dibilang merupakan cedera yang fatal. Hanya untuk melihat darah bergolak di lukanya dan lukanya segera sembuh. Namun, dilukai oleh alam dewa surgawi membuat Jiang kaget dan geram. Jadi bagaimana jika aku melukaimu? Su Fang tersenyum dingin. Dia mengambil langkah keluar dan mengaktifkan Heaven Sealing Frost. Aura menakutkan yang bisa membekukan dan menghancurkan segalanya meledak, membelenggu Jiang. Heaven Sealing Frost adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Pada saat ini, ia digabungkan lebih jauh oleh Su Fang dan sudah dapat mengaktifkan sekitar 50% kekuatannya. Jika budidayanya tidak ditekan, Jiang tidak akan peduli dengan kekuatan artefak dewa tingkat tertinggi sama sekali. Namun, dia hanya berada di alam dewa surgawi sekarang. Meskipun dia ingin melakukannya, dia tidak berdaya. Tubuh ilahinya terguncang dan gerakannya menjadi sulit. Membelanjakan. Semburan pedangki lainnya meletus dari pedang kreperak, melingkari lengan kanan Jiang dan memotongnya. Su Fang meraih udara dan meraih lengan kanannya. Dia langsung menyimpannya di dunia batinnya dan menyegelnya. Tubuh dewa dari pembangkit tenaga listrik yang setara dengan penguasa alam dunia besar mengandung kekuatan hidup yang agung. Itu adalah material tertinggi bagi Su Fang untuk memulihkan kekuatan hidupnya dan untuk King Yu, tuan mayat hidup, dan yang lainnya untuk berkultivasi. Mo Fenghua. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik, darah bergolak dan cepat mengembun. Setelah menggeliat beberapa saat, lengan kanan yang baru tumbuh. Membelanjakan. Pedang perak kreit meledak lagi. Cahaya perak memotong lengan kanan yang baru tumbuh. Su Fang dengan senang hati menyimpannya lagi. Mo Fenghua, aku akan membunuhmu. Jiang hampir marah karena marah. Seberapa mulia dan kuatkah pusat kekuatan rakyat Ji? Pada saat ini, tubuh ilahinya sedang dipotong oleh dewa surgawi surga pertama. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bukankah tubuh dewamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak terus berkembang? Melihat lengan kanan Jiang masih belum tumbuh, Su Fang mau tidak mau mendesaknya. Pu gelombang. Aliran darah muncrat dari mulut Jiang. Kali ini, bukan karena dia terluka. Itu karena dia marah. Tidak buruk memiliki ki darah ini. Su Fang segera melepaskan kadal api. Ia membuka mulutnya dan menyedot ki darah di udara. Kadal api yang dia jinakan di Gua Suiyu telah menelan banyak api spiritual primitif. Itu sudah mencapai puncak alam dewa surgawi. Sekarang ia telah menelan ki darah Jiang, meski jumlahnya hanya sedikit. Hal itu menyebabkan kadal api mengalami transformasi yang mengejutkan. Gelombang ki iblis keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi api iblis. Itu akan menerobos. Cari tempat untuk menerobos. Jangan khawatir tentang hal lain, Su Fang tidak terkejut. Dia memerintahkan kadal api untuk mencari tempat untuk menerobos di Sekte Ilahi Kun Su. Seorang ahli yang bermartabat dari orang Ji sebenarnya ki darahnya dimakan oleh goblin besar tepat di depannya. Big Goblin kemudian menggunakan ki darahnya untuk menerobos. Jiang sangat marah hingga pandangannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Su Fang mengaktifkan artefak terbang ilahi di belakangnya lagi. Sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Jiang. Mati. Jiang membuka mulutnya dan meludahkan pedang terbang. Siapa yang tahu bahwa sebelum pedang terbang itu bisa melepaskan kekuatannya? Mata Su Fang tiba-tiba meledak dengan suan guang ungu yang misterius. Gelombang aura ilahi menakutkan yang berasal dari pengendalian harta ajaib meledak. Pedang terbang itu belum berubah kembali menjadi bentuk pedang aslinya. Ia mengeluarkan dengungan gemetar dari mulut Jiang. Sebenarnya itu agak diluar kendali. Orang yang harus mati adalah kamu. Su Fang raung. Peradangan prasejarah menyatu dengan tubuh ilahinya. Aura api ilahi yang mengerikan meledak seperti banjir bandang. Meskipun tubuh dewa Jiang sangat kuat, ia masih terbakar oleh aura dewa peradangan prasejarah hingga mengeluarkan bau terbakar. Peradangan prasejarah adalah aura ilahi yang mendominasi yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia menjadi api. Hal itu membuat ahli seperti Jiang merasa seolah-olah daging, kekuatan hidup, esensi ilahi, dan bahkan roh primordialnya akan terbakar. Membelanjakan. Su Fang mengaktifkan pedang kreit perak lagi dan menebas lengan kiri Jiang. Hasilnya, Su Fang mendapatkan tangan lain dari ahli realem Lord Agung. Setelah terluka parah dengan cara yang memalukan, Jiang seperti binatang buas purba yang terluka. Namun, budidayanya ditekan. Paling-paling, dia adalah binatang buas yang kehilangan cakar dan giginya. Melihat Jiang masih belum mengaktifkan kidarahnya untuk membentuk kembali lengannya, tatapan Su Fang menyapu kaki Jiang. Bukan karena Su Fang tidak ingin membunuh Jiang. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Jiang, orang Ji pasti akan membalas dendam dengan cara apapun. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah Mo Tiangong dan ahli itu masih mau membantunya. Kekuatan orang luar bisa dipinjam satu kali. Seseorang tidak bisa bergantung pada orang lain setiap saat. Kekuatan diri sendiri adalah yang paling penting. Namun, Su Fang tidak berencana membiarkan Jiang bersenang-senang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk menyentuh sehelai pun rambut Jiang. Merasakan keserakahan dan dinginnya mata Su Fang, Jiang akhirnya merasa takut. Jika Su Fang benar-benar memotong lengan dan kakinya, bahkan jika dia bisa mempertahankan nyawanya, dia tidak akan bisa melihat siapapun di masa depan. Nah, cukup sudah. Sosok Seng Wu Ji dan Mo Tiangong muncul dari kehampaan. Salam, leluhur bela diri. Tiga Raja Ilahi buru-buru berlutut ke arah Mo Tiangong. Suan Lingzi dan yang lainnya juga terkejut. Mereka berlutut ke arah Mo Tiangong dan Seng Wu Ji. Kamu menekan kultivasi yang sama, namun kamu berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Selain menggunakan kulit harimau rakyat Ji untuk menindas generasi muda, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Orang Ji juga mengalami penurunan. Enyahlah, tinggalkan alam dewa Star Below. Seng Wu Ji melambai pada Jiang. 1926. Tatapan dingin Sufang menyapu lengan Jiang. Selamat, Tuan Jiang. Anda telah menumbuhkan dua lengan baru. Cahaya Ilahi Jiang sedikit berubah. Selain kebencian, ada juga bekas ketakutan di matanya. Bagi seorang ahli seperti Jiang, kerusakan pada tubuh dewanya hanyalah hilangnya darah dan ki. Namun, keberadaan seperti semut telah memotong sebagian tubuh dewanya seperti memotong daun bawang. Bagaimanapun juga, Jiang tidak ingin mengalami rasa sakit dan penghinaan seperti ini lagi. Seng Wu Ji berteriak dengan dingin, junior dari rakyat Ji, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berarti itu. Saya sudah mengarahkan pandangan saya pada anak ini. Dia akan terdaftar di daftar emas primordial chaos. Jadi, Anda tidak bisa menyentuhnya, bahkan orang Ji pun tidak boleh. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, rakyat Ji harus menanggung akibatnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa kembali dan bertanya pada patriarkmu. Saat dia berbicara, Seng Wu Ji melambaikan lengan panjangnya dan mengirim Jiang terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Daftar emas kekacauan primordial. Apa itu? Jiang menyadari bahwa kultifasinya telah pulih. Dia merasa terkejut. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, saya akan melaporkan masalah hari ini kepada patriark. Selamat tinggal. Kali ini Jiang datang dengan agresif. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan Su Fang seperti semut. Dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Dia tidak hanya melukai tulangnya, tetapi dia juga kehilangan mukanya. Namun, dia tidak bisa membalas dendam. Bisa dibayangkan kemarahan di hati Jiang. Meskipun dia tidak mau, dia harus menahan amarahnya. Menekan amarahnya, dia mengambil Ji Xing Yue dan terbang dengan pedangnya. Suatu hari nanti, aku, Su Fang, akan membunuh rakyat Ji. Aku akan membunuh Jiang demi orang tua Mo Feng Hua, demi tuanku, dan demi diriku sendiri. Aku bahkan akan memusnahkan rakyat Ji. Dendam terhadap rakyat Ji baru saja dimulai. Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Jiang dan seluruh rakyat Ji. Itu sepuluh kali lebih intens daripada bahasa Sansekerta. Mo Tiamong melepaskan aura ilahi yang menutupi ruang di sekitar mereka bertiga. Nak, orang tua ini akan memberimu sedikit nasihat. Infinity Life melirik Su Fang dan memahami pikiran Su Fang. Su Fang kaget. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tolong beri saya pencerahan, senior. Meskipun kamu memiliki beberapa bakat, memiliki segala macam cara yang ampuh, dan memiliki keberuntungan, dibandingkan dengan orang Ji, kamu bahkan bukan seekor semut. Berani sekali orang Ji ini memperlakukanmu seperti ini. Tapi di hadapan lelaki tua ini, kamu patuh seperti kucing atau anjing. Itu tidak lebih dari kekuatan. Jika aku jadi kamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menanggungnya di permukaan dan menghindari beban terberatnya. Ketika ada kesempatan, aku akan dengan kejam merobek sepotong daging dari orang Ji dalam kegelapan. Jika suatu saat kita memiliki kekuatan absolut, kita akan memusnahkan orang Ji dari atas ke bawah. Seng Wu Ji tidak lagi terlihat seperti seorang petani tua. Sebaliknya, dia tampak seperti penguasa tertinggi. Wajahnya mendominasi, kejam, dan agak tidak tahu malu. Terima kasih senior atas nasihatnya. Junior ini mengerti. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kemudian, Su Fang bertanya, Senior, apa itu daftar emas hunyuan? Anda tidak perlu mengetahui hal ini, dan Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun. Juga, tanda Raja Pelangi Emas padamu, bahkan lelaki tua ini pun tergoda. Sebelum Anda memiliki kekuatan yang cukup, sebaiknya jangan mengeluarkannya di depan orang lain. Infinity Life melambaikan tangannya pada Su Fang. Bahkan ahli tertinggi seperti itu sangat menghargai pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga. Hati Su Fang bergetar. Dia baru menyadari bahwa pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga lebih penting dari yang dia kira. Infinity Life memandang Mo Tiangong, Pandai Besimo, anak ini telah sedikit membantumu. Kali ini, dia membantumu memenangkan begitu banyak harta dari orang tua ini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat memberinya darah? Mo Tiangong tersenyum pahit dan berkata kepada Su Fang, jika Anda bersedia, kursi ini bersedia menerima Anda sebagai murid. Anda tidak hanya tidak perlu khawatir tentang orang Ji dan bahasa San Sekerta, Anda juga akan dapat menikmatinya. Semua jenis sumber daya budidaya yang bahkan para jenius dari ras ilahi tidak dapat menikmatinya. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi ahli tertinggi. Su Fang tercengang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, senior, atas kebaikanmu. Junior ini terbiasa bebas dan tidak disiplin. Aku hanya bisa menerima masalah menjadikanmu sebagai tuanku. Infinity Life mencibir, Pandai Besimo, anak ini telah membantumu sedikit. Dia seperti gurumu. Kamu sebenarnya ingin menjadikannya sebagai muridmu. Kamu terlalu tak tahu malu. Wajah anggun Mo Tiangong memerah. Limitless Life melanjutkan, selain itu, ahli tak tertandingi mana yang tidak menempuh jalan yang penuh duri. Jika kamu membiarkan dia menjadi muridmu dan membesarkannya seperti babi atau domba, tidak peduli seberapa gemuknya dia, dia tidak akan bisa menjadi harimau atau serigala. Itu hanya akan menyianyiakan bakatnya. Meskipun kata-kata Infinity Life kasar, itu cukup masuk akal. Mo Tiangong sepenuhnya menolak gagasan untuk menjadikannya sebagai murid. Setelah memikirkannya, Mo Tiangong mengeluarkan 10 pil. Ini adalah pil suci keberuntungan. Ini adalah obat spiritual tertinggi dari tingkat Raja Transcendensi. Ini sangat bermanfaat bagi pengembangan penguasa alam dunia yang hebat. Anda telah meminumnya ketika Anda menerobos ke alam dewa surgawi. Anda harus mengetahui efek ajaib dari pil ini. Saat ini, kamu hanya bisa menelan sedikit setiap kali. Tidak ada gunanya memberimu lebih banyak. Aku akan memberimu 10 sebagai hadiah karena telah mencerahkanku terakhir kali. Pil suci keberuntungan. Su Fang meminum pil itu dengan kedua tangannya. Dia sangat senang. Entah itu senjata ilahi atau pil, asalkan ada kata, keberuntungan, itu adalah harta karun tertinggi. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat? Infinity Life sangat tertekan ketika dia melihat hartanya diberikan oleh Mo Tiamong. Ia berkata dengan nada sinis, dan kulit naga leluhur dan emas kekacauan primal itu. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Mo Tiamong terpaksa terpojok. Dia berkata, Baik. Ketiga, aku telah menyempurnakan senjata ilahi natal untukmu. Aku akan menyempurnakannya lagi untukmu dan mencampurkan beberapa emas primal chaos. Adapun persembunyian naga leluhur, aku harus menggunakan otaku untuk melihat apakah aku bisa menggunakan sisa-sisa itu untuk menyempurnakan senjata ilahi untukmu. Su Fang tidak tahu tentang pertaruhan antara dua ahli tertinggi ini. Dia terkejut dan gembira. Tanpa diduga, Mo Tiamong mengubah topik pembicaraan. Namun, saya punya syarat. Anda harus masuk seratus besar dalam kontes kami Kohosino. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan harta yang saya sempurnakan. Infinity Life juga angkat bicara, bocah cilik, lelaki tua ini dan blacksmithmu hanya membantumu karena bakatmu. Namun, kami hanya dapat melindungi Anda untuk sementara. Kami tidak dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi ahli yang hebat. Jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan sedikitpun kami Kohosino, maka Anda tidak berharga. Aku akan menghapusmu dari daftar emas primal chaos dan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Kamu punya bakat dan ambisi. Metode dan rencanamu jauh lebih baik daripada rekan-rekanmu. Namun, kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat yang dapat membantumu bangkit. Kontes anak Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang jenius yang berasal dari keluarga sederhana. Selama kamu menunjukkan bakat yang cukup, kamu akan mendapatkan kekayaan yang akan membawamu ke puncak alam semesta. Sekarang, kesempatan untuk mengubah nasib ada di hadapan Anda. Anda harus menangkapnya sendiri. Petani, ayo pergi. Motian Gong dan kehidupan tak terbatas lolos ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Aura ilahi yang menyelimuti ruang itu juga menghilang tanpa jejak. Kontes anak Tuhan tidak sesederhana yang kukira. Kemungkinan besar seperti dugaan Luo. Apa daftar emas primal chaos itu? Bahkan Patriark Sansekerta pun takut akan hal itu. Su Fang diam-diam menebak di dalam hatinya saat dia terbang menuju tiga Raja Ilahi, Suan Lingzi, dan yang lainnya. Tiga Raja Ilahi memang merupakan ahli pemurnian. Mereka telah meningkatkan pagoda 6 Jalan Suan Huang, Arsip Guntur Suan Ming, dan Pedang Samsara Dunia bawah menjadi artefak dewa. Selain itu, semuanya adalah artefak dewa kelas menengah. Dengan tingkat kehalusan tiga Raja Ilahi saat ini, mereka dapat menyempurnakan artefak dewa kelas atas. Namun, ketiga artefak ini hanyalah artefak doktrin. Fondasi mereka terlalu rendah. Jika ditingkatkan terlalu cepat, roh artefak tidak akan mampu menahannya dan akan langsung runtuh di bawah kekuatan dewa dari formasi artefak dewa. Belum lagi membantu Su Fang mengendalikan artefak ilahi dengan lebih baik dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Tiga Raja Ilahi juga menyempurnakan artefak ilahi kelahiran untuk Su Fang. Itu adalah kuali berharga yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak. Itu juga bisa melepaskan kekuatan suci bumi dan api. Adalah tepat bagi Su Fang untuk mengembangkan cara bumi dan peradangan prasejarah. Su Fang belum pernah melihat seperti apa artefak dewa kelahiran itu sebelum dibawa pergi oleh Mo Tiamong sebelum dia pergi. Dia tidak tahu kapan dia bisa melihat seperti apa artefak dewa kelahiran itu. Dia juga tidak tahu kekuatan apa yang akan dimilikinya setelah disempurnakan oleh Mo Tiamong. Terima kasih, Tiga Guru Hebat Su Fang tentu saja sangat gembira karena ketiga artefak tersebut telah ditingkatkan menjadi artefak dewa. Terutama Pagoda 6 Jalan Suan Huang, artefak ajaib kelahiran ini, yang menemaninya sejak ia berada di dunia kecil hingga sekarang. Dia mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengannya. Sekarang setelah ditingkatkan, dia secara alami merasa bahagia dari lubuk hatinya. Seolah-olah budidayanya telah ditingkatkan. Suan Lingzi tidak tahu bahwa tiga Raja Ilahi telah meningkatkan kualitas tiga artefak Su Fang, jadi dia tidak curiga. Mo, Rekan Daois, Kenapa kamu begitu sopan padaku? Tiga Raja Ilahi hampir menyebut Su Fang, senior. Untungnya, mereka mengubah kata-kata mereka tepat waktu. Namun, sikap mereka terhadap Su Fang sangat penuh hormat, yang mengejutkan Suan Lingzi dan yang lainnya. Su Fang hendak menjawab ketika cahaya Ilahi tiba-tiba berubah sedikit. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tiga guru agung dan kemudian terbang menuju sekte Ilahi Kun Su. Begitu dia mendarat di tanah, Su Fang segera membuka segel yang meridian miliknya. Kemudian, dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan untuk menyerang yang meridian kelima puluh delapan. Berkali-kali, tidak hanya yang kidi yang meridian, tetapi kekuatan dunia yin yang dan esensi Ilahi juga mengalir ke meridian ini. Membelanjakan. Meridian ini bergetar hebat, dan cahaya Ilahi yang murni tiba-tiba meledak. Meridian langsung berubah menjadi zat seperti batu giok. Yang meridian kelima puluh delapan akhirnya lahir. Ini benar-benar tidak mudah. Setelah transformasi ke enam, setiap kelahiran yang meridian sangatlah sulit. Su Fang menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, yang meridian yang baru lahir juga berpindah dan terhubung dengan yang meridian kelima puluh tujuh, menjadi bagian dari lapisan luar roda yin yang dao. Tambahan yang meridian berarti yang ki dalam tubuh meningkat. Di saat yang sama, kecepatan kultifasi Su Fang juga meningkat. Roda yin yang dao adalah alam semesta dunia batin Su Fang. Yang meridian lainnya telah lahir, yang juga berarti dunia Su Fang menjadi lebih luas, dan pertumbuhan dunia telah mengambil langkah maju. Tinggal kurang dari sepuluh tahun lagi sebelum turnamen Kamiko Hosino dimulai. 1927 Ini adalah pertama kalinya Su Fang keluar dari alam kecil dan memasuki alam besar. Dia merasa sedikit gugup. Setelah berjalan keluar dari gerbang bintang, Su Fang dengan cepat menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi antara dua alam. Alam Dewa Bintang mengepul. Alam Dewa Star Below yang muncul di depan Su Fang mengejutkannya hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di galaksi tanpa batas. Potongan materi dan bintang melayang di dalamnya, bergerak dalam orbit yang sangat aneh. Itu seperti lautan tak terbatas yang naik dan turun, memberi Su Fang dampak visual yang kuat. Ini hanyalah puncak gunung es yang dapat dilihat Su Fang dengan kekuatan kesempurnaannya yang luar biasa. Faktanya, itu bukanlah puncak gunung es. Jika Star Below God Realm ditampilkan di depan matanya, seberapa spektakuler dan mengejutkannya. Su Fang mengaktifkan roh energi ungunya dan matanya berubah menjadi ungu. Alam Dewa Bintang Below yang dilihatnya langsung berubah. Ketika bintang-bintang dan materi ini berputar, mereka membentuk pergerakan hukum surgawi yang sangat menakutkan. Itu membuat Su Fang gemetar, hatinya dipenuhi rasa kaget dan kagum. Perasaan sekecil semut secara spontan muncul di hatinya. Apakah ini dunia yang luas? Su Fang sangat terkejut sehingga dia bertanya pada Luo, yang berada di kedalaman gua ruang dan waktu. Iya, ini adalah alam besar dari alam dewa. Selain itu, alam dewa Star Below adalah alam besar yang sangat biasa. Suara Luo terdengar. Kata-kata Luo selanjutnya semakin mengejutkan Su Fang. Apakah itu alam besar atau alam kecil? Semuanya diciptakan oleh para ahli tak tertandingi dari semua alam di alam semesta. Setelah bertahun-tahun berevolusi, mereka akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Beberapa alam dewa, setelah ahlinya meninggal, tubuh dewa mereka runtuh, dan dunia yang dibentuk oleh istana ilahi mereka tersebar ke dalam kekacauan primal untuk membentuk alam dewa material raksasa. Istana ilahi para dewa akhirnya bisa berkembang menjadi alam dewa tempat mereka tinggal dan berkultivasi. Kekuatan luar biasa macam apa yang dibutuhkan oleh hal ini? Su Fang kembali terkejut. Iya, sama seperti dunia di dalam tubuhmu, istana ilahi para ahli tak tertandingi dari semua alam di alam semesta menjadi alam dewa ketika mereka berkultivasi ke tingkat tertentu. Dewa seperti itu setidaknya adalah seorang penguasa area. Bahkan ada beberapa tuan domain yang menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka untuk menciptakan materi dan dunia. Mereka menjualnya kepada para dewa dan mengambil keuntungan darinya. Namun, dunia di dalam tubuhmu berbeda dari kediaman ilahi para dewa lainnya. Dunia di dalam tubuhmu adalah alam semesta tersendiri, dan mencakup segala sesuatu di dunia dan membentuk daos surgawinya sendiri. Keberadaan di berbagai dunia mampu memiliki dunia kecil di dalam tubuh mereka. Tidak mungkin bagi penguasa wilayah biasa untuk mengembangkan dunia kecil di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, dunia para dewa dibentuk oleh penanaman satu atau beberapa jenis energi dan hukum. Mereka harus bergantung pada alam semesta untuk bisa eksis. Sekarang, kamu harus memahami betapa kuatnya transformasi sembilan matahari sembilan milikmu. Ketika dunia dalam tubuh anda tumbuh hingga ketinggian yang cukup, alam dewa langit bintang yang anda lihat di hadapan anda tidak lebih dari setitik debu di hamparan surga yang luas. Dia mengakhiri pembicaraan dengan Luo. Hati Su Fang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melangkah ke kapal harta karun terbang dari tiga raja ilahi dan terbang menuju kedalaman alam dewa Star Bilo di kehampaan yang sunyi. Su Fang menggunakan kesempatan ini untuk memasuki gua ruang dan waktu untuk mencerna hasil panen besar dari sebelumnya. Dia ingin menstabilkan keadaan normalnya sebagai dewa surgawi surga pertama dan meningkatkan kekuatannya sebelum turnamen anak dewa. Kali ini, dia terjebak dalam formasi perubahan besar oleh Jiang dan menyanyiakan waktu lebih dari 80 ribu tahun. Hal ini membuat hati Su Fang sakit. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melangkah di jalur kultivasi dan naik ke berbagai dunia. Kali ini, dia telah menyanyiakan waktu 80 ribu tahun dengan sia-sia. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Bagaimana mungkin dia tidak mengertakkan gigi karena membenci Jiang? Untungnya, panen kali ini juga sangat mengejutkan. Kurang lebih itu membuat Su Fang merasa sedikit lebih baik. Su Fang tenggelam ke dalam gua ruang dan waktu. Setelah membentuk segel, tubuh fisiknya runtuh lapis demi lapis, akhirnya berubah menjadi genangan darah selebar 500 meter. Saat ia meraung, kekuatan ilahi reinkarnasi dan melahap meledak. Tubuh dewa Su Fang telah menyerap sebagian aura misterius jalan besar kehidupan dari kehidupan tanpa akhir, menyebabkan tubuh fisiknya yang sempurna mengalami transformasi yang mengejutkan. Berbagai tubuh aslinya, terutama tubuh sejati musim semi kuning, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh sejati penakluk naga, telah mengalami transformasi terbesar. Sekarang dia telah berubah menjadi genangan darah, ia sudah memiliki aura lautan darah yang mendidih. Luasnya juga bertambah hingga 500 meter. Kekuatannya 10 kali lebih kuat dibandingkan saat berada di alam dewa sejati. Transformasi laut darah musim semi kuning secara alami menyebabkan kemampuan melahapnya menjadi sangat mengejutkan. Di negara bagian laut darah musim semi kuning, Su Fang dengan gila-gilaan melahap pil. Itu bukan pil biasa, tapi pil sein penciptaan. Su Fang tidak berani melahapnya terlalu banyak kali ini. Sebaliknya, dia mengupas sebagian busa obat dan mengencerkannya dengan air spiritual sebelum melahapnya perlahan. Jika tidak, kekuatan obat akan secara langsung menyebabkan tubuh dewa dan istana dewa miliknya runtuh. Kekuatan obat dari pil suci penciptaan terlalu besar. Bagi saya, kualitas pilnya masih terlalu tinggi. Saya harus menemukan cara untuk menyempurnakan pil tersebut dan menyempurnakan pil langit abadi Yin yang yang dapat digunakan dalam segudang dunia. Saat kekuatan obat secara bertahap diserap oleh laut darah musim semi kuning, budidaya Su Fang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pohon dunia juga tumbuh dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika itu adalah dewa biasa yang tubuh dewanya tidak cukup kuat dan alam budidayanya tidak cukup tinggi, hampir mustahil untuk mengendalikan kekuatan obat yang begitu menakutkan. Tubuh dewa dan istana dewa mereka akan langsung meledak. Namun, Su Fang berbeda. Tubuh dan alam ilahinya jauh melampaui kultivasinya saat ini. Tidak ada yang namanya ketidakmampuan mengendalikan energi di tubuhnya karena budidayanya lebih tinggi dari wilayahnya. Sambil meningkatkan budidayanya, Su Fang juga memproses ketiga lengan Jiang dan memurnikannya menjadi kristal darah untuk mengolah teknik laut darah musim semi kuning. Selain itu, dia membiarkan King Yu, kadal api, raja mayat hidup, dan bawahan lainnya menggunakan energi darah yang mengejutkan dalam kristal darah untuk berkultivasi. Kultivasi Jiang setara dengan master alam agung. Energi darah yang terkandung dalam tubuh dewanya sangat menakutkan. Setelah Su Fang dan bawahannya melahap energi darah ini, tidak dapat dibayangkan transformasi seperti apa yang akan mereka alami. Jika Jiang tahu bahwa energi darahnya membantu Su Fang dan bawahannya, dia pasti akan muntah darah karena marah. Sekitar tiga tahun kemudian, roh yang yang ditinggalkan Su Fang di luar gua waktu merasakan roh primordial yang ditransmisikan oleh Suan Lingzi, Feng Hua akan tiba di pulau jiwa tersembunyi tempat Sekte Ilahi Kun Suberada. Di gua waktu, air darah dengan cepat mengalir dan mengembun dari pusat ke dalam kondisi fisik Su Fang. Selama tiga puluh tahun budidaya di gua waktu, laut darah mata air kuning memiliki panjang hampir sepuluh ribu kaki. Inilah manfaat energi darah Jiang bagi Su Fang. Meninggalkan dopelganger air darah untuk terus berkultivasi di gua waktu, tubuh aslinya terbang keluar dari gua waktu dan menuju kapal harta karun. Merasakan aura Su Fang, cahaya Ilahi Tiga Raja Ilahi berubah sedikit, Dewa Surgawi Surga Pertama, Puncak. Suan Lingzi, Lingxi Yang Mei, dan yang lainnya semuanya terkejut. Dia baru saja maju ke alam Dewa Surgawi, dan dalam waktu tiga tahun yang singkat, dia tidak hanya menstabilkan alamnya, tetapi dia juga telah maju ke puncak alam Dewa Surgawi Surga Pertama. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dewa biasa mungkin tidak dapat melakukannya bahkan setelah 300 ribu tahun. Kamu monster kecil, bagaimana kamu berkultivasi hingga meningkat sebanyak itu? Lingxi Yang Mei mau tidak mau bertanya. Senior mau memberiku beberapa pil, dan secara tidak sengaja aku membaik. Su Fang terkekeh. Suan Lingzi dan yang lainnya sangat tertekan. Mereka secara tidak sengaja meningkat dengan selisih yang besar. Bagaimana mungkin mereka, yang telah berkultivasi dengan pahit setidaknya selama ratusan ribu tahun, dan paling lama puluhan juta tahun, hanya mengalami sedikit peningkatan. Pada saat ini, Dewa terbang dari belakang dengan pedang terbang. Tingkat kultivasi Dewa ini sama dengan tingkat kultivasi Suan Lingzi, dan ia mengenakan jubah Dewa dengan lapisan cahaya bintang. Dia jelas adalah Dewa dari alam Dewa Bintang Bilow. Meskipun dia bukan orang penting, identitasnya jelas tidak biasa. Seorang penguasa dari Starfield sedang lewat, beri jalan. Teriak Dewa pada kapal harta karun. Tiga Raja Ilahi berkata dengan anggun, Tuan mana dari Starfield yang bahkan kursi ini perlu memberi jalan untuknya. Tiga guru hebat. Dewa dari alam Dewa Langit Bintang Buru-Buru menangkupkan tinjunya dan meminta maaf kepada tiga Raja Ilahi. Itu Tuan Cik Siao Senjun. Dia datang ke alam Dewa Star Bilow untuk menjadi Tuan rumah pertempuran anak Dewa. Cik Siao Senjun datang secara pribadi. Ekspresi tiga Raja Ilahi berubah, dan mereka melambai pada Dewa dari alam Dewa Star Bilow. Ayo, kursi ini akan menunggu Tuan Cik Siao di sini. Setelah itu, tiga Raja Ilahi menjelaskan kepada Sufang. Cik Siao Senjun adalah seorang ahli di bawah Master Starfield di mana Star Bilow God Realam berada. Semakin biasa seorang Master Ranah, semakin terkenal mereka di seluruh Starfield. Meskipun tiga Raja Ilahi adalah ahli seni di alam Dewa Langit Bintang, kekuatan dan status mereka jauh lebih rendah daripada Cik Siao Senjun. Mereka harus bersikap hormat di depan orang ini. Tiga Raja Ilahi menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa Cik Siao Senjun akan datang secara pribadi ke alam Dewa Star Bilow untuk menjadi Tuan Rumah Pertempuran Anak Dewa. Tampaknya penguasa Starfield sangat mementingkan acara ini. Cik Siao Senjun, orang yang sangat kuat. Sufang juga ingin melihat orang seperti apa Cik Siao Senjun itu. Kapal harta karun itu melayang di udara dan menunggu sekitar satu jam. Ada sebuah kereta yang ditarik oleh delapan belas naga dewa, yang panjangnya seratus mil. Dikelilingi oleh seratus ribu dewa, dan bergerak menuju Zhong Yue dengan cara yang megah dan agung. Kereta itu berhenti lima kilometer jauhnya dari kapal harta karun tiga Raja Ilahi. Sufang mengamati kereta dan sekitarnya dengan penglihatannya yang sempurna. Dia terkejut. Naga surgawi yang perkasa sedang diperintah seperti binatang buas yang menarik kereta. Dewa terlemah di sekitar berada di alam dewa surgawi dan keretanya adalah artefak ilahi tingkat raja yang berada di puncak tingkat tertinggi. Cik Siao Senjun ini bukanlah orang biasa. Kekuatannya bisa dikatakan luar biasa. Bas gelombang. Rune Dao dari teknik menyusut kehidupan tiba-tiba meledak di benaknya. Dia benar-benar merasakan aura takdir yang sangat familiar di kereta. Sufang sangat akrab dengan aura takdir ini. Bai Ling. Dia benar-benar merasakan aura Bai Ling di kereta Cik Siao Senjun. Saudari Bai adalah artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Kekacauan di dunia luar. Dia seharusnya berada di sisi Raja Surgawi Kekacauan sekarang. Mengapa dia berada di kereta Cik Siao Senjun? Sufang kaget dan tertegun. Dia segera mengaktifkan penglihatannya yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura Bai Ling. 1928. Siapa sangka? Setelah Sufang naik ke alam dewa, tujuan terbesarnya adalah menemukan Bai Ling. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu dia tiba di alam dewa Starbillow. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Dia buru-buru mengaktifkan kemampuannya yang sempurna dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan Bai Ling. Kapal tiga Raja Ilahi berjarak kurang dari lima kilometer dari kereta Cik Siao Senjun. Teknik penyusutan kehidupan Sufang dengan mudah menangkap aura Bai Ling. Kemudian, dia menggunakan kekuatan matanya yang sempurna untuk melihatnya dengan jelas. Kakak Bai, ini. Mata Sufang tiba-tiba bersinar karena marah. Mengapa ini terjadi? Di kereta, seorang pria parubaya yang tinggi dan perkasa duduk di platform tinggi seperti gunung berapi raksasa. Dia memancarkan aura api yang luas, megah, dan sangat ganas. Orang ini pasti Cik Siao Senjun. Di bawah panggung, lebih dari seratus wanita cantik menari dengan anggun. Segala jenis burung dewa terbang mengelilingi mereka untuk menemani mereka. Di antara burung dewa ini, ada burung bangau putih. Itu adalah tubuh asli Bai Ling. Dia jelas sedang dibelenggu. Sufang bisa dengan jelas melihat rasa sakit di mata Bai Ling. Dia bahkan bisa merasakan penghinaannya. Saudari Bai dibelenggu dan diperlakukan seperti budak demi kesenangan orang lain. Sufang dan Bai Ling sudah saling kenal sejak lama, dan hubungan mereka juga paling dalam. Ketika dia melihat situasi Bai Ling saat ini, hatinya terbakar amarah dan dia hendak terbang keluar dari kapal. Tiba-tiba, terdengar teriakan menggelegar. Jangan gegabuh. Cik Xiao Senjun jelas bukan seseorang yang bisa kamu provokasi saat ini. Cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu, lalu coba selamatkan bangau kecil itu. Sufang tidak punya pilihan selain mengabaikan gagasan itu. Dia menatap Bai Ling dari jauh, hatinya terasa seperti ditusup pisau. Dia mencoba mengirimkan jiwa baru lahirnya ke Bai Ling. Namun, ada lapisan demi lapisan formasi dan batasan pada kereta tersebut. Kereta itu tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memblokir Yuan Sen. Tidak mungkin untuk mengirimkan Yuan Sen. Pada saat ini, pria parubaya di kereta itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kapal harta karun. Dalam sekejap, Sufang merasa seolah-olah semburan lahar mengalir ke arahnya, memberinya perasaan menakutkan bahwa dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Cik Xiao Senjun yang sangat kuat. Dibandingkan Jiang, Cik Xiao Senjun bahkan lebih kuat. Dewa surgawi biasa bahkan tidak bisa menahan pandangan sekilas darinya. Namun, dibandingkan dengan ahli tak tertandingi seperti Mo Tiangong dan Seng Wu Ji, Cik Xiao Senjun masih jauh dari level yang sama. Tiga Raja Ilahi melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka sambil berteriak. Tiga Raja Ilahi dari alam Dewa Langit Bintang memberi salam pada Tuan Cik Xiao. Ketiga, tidak perlu bersikap sopan di depanku. Tiga Raja Ilahi benar-benar merupakan seniman nomor satu di alam Dewa Star Below. Bahkan Cik Xiao Senjun sangat sopan padanya. Cik Xiao Senjun hendak melanjutkan berbicara ketika dia melihat Sufang di belakang tiga Raja Ilahi dari sudut matanya. Dia berkata dengan heran, peradangan prasejarah. Saya pernah mendengar bahwa peradangan prasejarah lahir di alam kecil tertentu. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh Dewa Sejati. Mungkinkah itu kamu? Sufang segera merasakan tekanan yang sangat besar. Dia membungkuk dan menjawab, Ya, ini saya. Keberuntunganmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu menderita peradangan prasejarah. Cik Xiao Senjun tampak menyesal. Kemudian, dia menyampaikan undangan kepada tiga Raja Ilahi. Ketiga, sejak kita bertemu, kenapa kamu tidak datang saja? Inilah kesempatanku. Sufang segera mengirimkan suaranya kepada tiga Raja Ilahi, meminta mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan Bai Ling dari Cik Xiao Senjun. Sekalipun dia harus membayar mahal, dia tidak akan ragu. Tiga Raja Ilahi tercengang, tetapi mereka langsung setuju. Mereka menyingkirkan kapal berharga itu dan memasuki gerbong Cik Xiao Senjun. Kereta yang sangat besar dan mewah itu dimulai dengan suara gemuruh dan perlahan melewati kapal yang berharga itu. Sufang hanya bisa menyaksikan Bai Ling melewatinya. Sufang, Suan Lingzi, dan yang lainnya tiba di Pulau Jiwa tersembunyi tempat tinggal orang-orang Kun Su dari alam dewa. Pulau Jiwa tersembunyi sebenarnya adalah material terapung mirip pulau di pinggiran alam utama alam dewa langit bintang. Ada banyak materi serupa di Star Below God Realem. Itu semua adalah wilayah pribadi para dewa alam dewa bintang bilau. Saat pertempuran anak dewa Star Below semakin dekat, dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya membanjiri alam ilahi Star Below. Alam utama tidak mampu menampung semuanya, jadi mereka harus menyewa tempat seperti ini. Pulau Jiwa tersembunyi terletak di tepi alam utama alam dewa langit bintang. Itu adalah daerah yang paling terpencil. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Alam dewa Kun Su hanyalah sebuah alam kecil. Selain itu, itu adalah alam kecil yang berada di peringkat terbawah alam dewa Star Below. Mereka hanya bisa tinggal di tempat seperti pulau jiwa tersembunyi. Selain itu, Guru Kun Su lah yang menghabiskan banyak uang untuk mengundang murid tertua dari tiga Raja Ilahi, Guru Lu, untuk maju. Baru pada saat itulah mereka memiliki tempat tinggal seperti itu. Jika mereka tidak punya uang atau orang, mereka hanya bisa menghabiskan waktu mereka dalam kehampaan selama kontes anak dewa. Itu mirip dengan tidur di jalanan. Ketika Guru Kun Su melihat bahwa Su Fang benar-benar keluar dari formasi perubahan besar tanpa cedera dan bahkan maju ke puncak alam surga pertama dewa surgawi, dia terkejut dan terkejut. Orang lain juga kaget. Ketika Suan Lingzi diam-diam memberitahu Guru Kun Su tentang Su Fang yang melarikan diri dan Ji Ang menderita kerugian, tatapan Ji Ang ketika melihat Su Fang memiliki rasa hormat tambahan. Kemudian melihat usia Suan Lingzi berubah menjadi penampilan pria parubaya dan memperoleh manfaat yang begitu besar, membuat Guru Kun Su iri tanpa henti. Kontes Star Below kali ini hanya memberikan 100 tempat bagi alam dewa Kun Su. Karena Su Fang dibelenggu dalam formasi perubahan besar, tempat miliknya telah lama digantikan oleh orang lain. Tapi Su Fang tidak keberatan. Membiarkan tiga Raja Ilahi maju dan meminta tempat partisipasi hanyalah masalah angkat tangan. Karena dia mengkhawatirkan Bai Ling di dalam hatinya, Su Fang dah memahami masalah kontes kami Kohosino. Kemudian, dia membawa segala macam informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Ilahi Kun Su dan kembali ke istana yang diatur khusus oleh Guru Kun Su untuknya. Setelah menunggu selama tiga hari, tiga Raja Ilahi datang ke istana. Cixiao sebenarnya sangat rakus. Dia hanya seekor siluman bangau, namun dia sebenarnya mengusulkan peradangan prasejarah sebagai gantinya. Kalau tidak, tidak perlu membicarakannya. Tiga Raja Ilahi sangat marah. Cixiao Senjun juga mengembangkan dao api agung. Peradangan prasejarah juga sangat berguna bagi ahli seperti dia. Tiga Raja Ilahi menginginkan Bai Ling darinya, namun dia mengajukan syarat seperti itu. Dia jelas ingin secara paksa mengambil peradangan prasejarah Su Fang. Tentu saja, tiga Raja Ilahi tidak mau menyetujuinya. Namun, tiga Raja Ilahi sangat jelas tentang bagaimana Bai Ling bisa sampai di tangan Cixiao Senjun. Menurut Cixiao Senjun, Bai Ling dibeli dengan santai dari kamar dagang tongbao oleh salah satu bawahan Cixiao Senjun. Adapun bagaimana Bai Ling berakhir di tangan kamar dagang tongbao, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Jika tidak ada cara lain, bukan tidak mungkin untuk menukar peradangan prasejarah, kata Su Fang dengan tegas. Su Fang berkata dengan tegas, meskipun api bumi purba sangat penting baginya, itu tidak signifikan dibandingkan dengan Bai Ling. Sama sekali tidak, tiga Raja Ilahi buru-buru menghentikannya. Mari kita pikirkan cara lain. Bukankah itu hanya setan bangau kecil? Setelah tinggal di Pulau Jiwa tersembunyi selama tiga bulan, masih belum ada kabar dari tiga Raja Ilahi. Saudari Bai telah menarik perhatian Cixiao Senjun. Cixiao Senjun bertekad untuk mendapatkan peradangan prasejarahku. Tiga Raja Ilahi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Su Fang menggunakan jimat rune untuk menghubungi Tuan Lu. Ditemani oleh Master Lu, dia meninggalkan Hidden Soul Island dan langsung menuju ke God Capital di alam utama Star Below God Realm. Tuan Lu sangat ingin menjilat Su Fang, jadi dia menggunakan semua keahliannya untuk membawa Su Fang berkeliling ibu kota dewa alam utama. Mereka pergi jauh-jauh ke pusat ibu kota dewa. Su Fang memandang ke langit. Tampaknya kosong, tetapi dengan penglihatannya yang sempurna, dia bisa melihat ruang dengan aura kuno. Dia bahkan bisa melihat gunung, hutan, dojo, dan alam mistik di angkasa. Tuan Lu memperhatikan ekspresi Su Fang dan berkata dengan terkejut, penglihatan Tuan Muda memang bagus. Anda benar-benar dapat melihat di mana inti alam dewa langit bintang dalam sekejap. Su Fang tidak mengambil hati pujian guru Lu. Sebaliknya, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang dalam. Itu karena Life Shrinking Ar telah merasakan aura takdir Bai Ling yang sangat lemah di kedalaman ruang tersembunyi. Cik Xiao Senjun adalah tokoh besar dari wilayah bintang. Tentu saja, alam dewa Star Bilou telah mengatur agar dia tinggal di tempat paling sentral. Apalagi dia dijaga ketat. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, mustahil baginya untuk menyelamatkan Bai Ling dari sisinya. Menyelamatkan Bai Ling secara paksa pasti tidak akan berhasil. Wajah tiga raja ilahi juga tidak akan berfungsi. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan peradangan prasejarah sebagai pertukaran. Su Fang tidak bisa memikirkan ide bagus apapun. Pada saat ini, Luo angkat bicara. Sebenarnya, kamu tidak perlu menggunakan peradangan prasejarah untuk bertukar dengan Cik Xiao Senjun sama sekali. Luo, ide apa yang kamu punya? Hanya ada satu cara, dan itu adalah dengan menunjukkan bakatmu yang tiada tarannya di turnamen anak dewa. Kamu tidak hanya harus berjuang untuk masuk ke dalam seratus besar, kamu juga harus melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bakatmu. Su Fang berkata dengan heran, Bahkan jika aku menjadi Kamiko Hosino, aku tetap tidak akan bisa mengubah pikiran Cik Xiao Zenren, kan? Status Kamiko Hosino memang luar biasa, tapi di mata pembangkit tenaga listrik seperti Cik Xiao Senjun, status itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kamu masih meremehkan turnamen anak dewa ini, dan kamu juga meremehkan dirimu sendiri. Turnamen anak dewa adalah kumpulan para jenius dari seluruh alam semesta, dan kamu dihargai oleh Mo Tiamong dan pembangkit tenaga listrik tiada tarannya, dan kamu terdaftar di daftar emas kekacauan primordial. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya itu, jelas bahwa bakatmu telah menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya. Selama Anda menampilkan bakat tiada taraf Anda di turnamen anak dewa, pembangkit tenaga listrik tiada taraf itu akan lebih menghargai Anda. Pada saat itu, berapa nilai Cik Xiao Senjun? Analisa Luo bukan tanpa alasan. Namun, jika menyangkut Bai Ling, Su Fang tidak berani gegabuh. Bagaimana jika Cik Xiao Senjun mencoba menyakiti Sister Bai? Apa yang harus kita lakukan? Karena bango kecil itu sangat berharga, Raja Langit Cik Xiao pasti akan memperlakukannya seperti harta karun. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Selain itu, tiga Raja Ilahi juga cukup kuat, sehingga Cik Xiao Senjun tidak akan berani secara paksa menguasai peradangan prasejarah. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Derek Kecil dalam jangka pendek. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Su Fang mengambil keputusan dan tidak lagi terganggu. Dia dengan sepenuh hati mempersiapkan turnamen kami Kohosino. Mengambil informasi yang dikumpulkan oleh klan Ilahi Kun Su tentang turnamen Anak Dewa, hati Su Fang perlahan tenggelam ke dasar setelah membacanya. 1929 Sekte Ilahi Kun Su hanya memiliki 100 tempat, yang membuat Su Fang salah mengira bahwa tidak akan banyak orang jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi Anak Dewa. Siapa sangka jumlah pesertanya akan melebihi ekspektasi Su Fang, mencapai lebih dari 10 juta. Alasan utamanya adalah mayoritas jenius berasal dari Star Below di Fine Realm. Selain itu, ada juga alam kecil di bawah alam Ilahi Star Below, serta kekuatan keluarga dan kekuatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Ilahi Kun Su hanya mendapat 100 tempat di antara 10 juta orang. Dari sini, dapat dilihat bahwa keseluruhan kekuatan Sekte Ilahi Kun Su, serta status dan kekuatan mereka di alam Ilahi Star Below tidaklah tinggi. Jumlah orang yang banyak mungkin tidak berarti apa-apa. Kekuatan para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi Anak Dewa adalah hal yang paling mengkhawatirkan Su Fang. Dari informasi yang dikumpulkan oleh Kun Su di Fine Sek, menunjukkan bahwa mayoritas jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi Putra Dewa Star Below memiliki kultifasi di atas alam Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Praktis tidak ada satu pun di bawah Cakrawala ke-6. Tidak jarang melihat para ahli melampaui alam Dewa Langit. Bahkan ada orang jenius yang kekuatannya mencapai tingkat tetua yang kuat seperti Suan Lingsi. Bukan itu saja. Untuk kompetisi Kamiko Hosino ini, kekuatan dan keluarga dibalik para jenius yang berpartisipasi tidak mengeluarkan biaya apapun. Segala jenis senjata ilahi yang kuat, rune, dan metode ampuh lainnya diambil dan diserahkan kepada para jenius yang berpartisipasi tanpa menahan diri. Dengan demikian, intensitas kompetisi Anak Dewa bisa dibayangkan. Dalam informasi yang dikumpulkan oleh Sekte Ilahi Kun Su, terdapat peringkat berbagai jenius di kamar dagang Tong Bao. Peringkat nomor satu adalah seorang jenius tak tertandingi bernama Bai Houlan, yang secara khusus diperkenalkan dalam informasi. Kultivasi orang ini telah mencapai tingkat tetua yang kuat seperti Suan Lingsi, dan dia juga merupakan keturunan dari Master Realm Alam Ilahi Starbillow. Dia sudah terkenal di seluruh Starfield, dan dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari sepuluh Master Muda terbaik di Starfield. Sebagian besar jenius dalam seratus teratas berasal dari Starbillow Divine Realm, tetapi ada juga beberapa dari kekuatan lain. Su Fang juga melihat beberapa nama familiar di informasi tersebut. Ye Yang Kong, Jing Zuoran, Jiang Bao Zen dan yang lainnya semuanya terdaftar, tetapi peringkat mereka paling bawah. Adapun seratus murid Kun Su, tidak satupun dari mereka masuk peringkat sepuluh ribu teratas. Sebuah nama yang familiar menarik perhatian Su Fang. Si Aki Jun. Setelah pengalaman reruntuhan prasejarah berakhir, Si Aki Jun diusir dari Sekte Ilahi Kun Su oleh Master Kun Su, dan keberadaannya tidak diketahui. Siapa sangka ia juga akan ikut serta dalam kompetisi Putra Dewa? Siapa yang tahu bagaimana dia bisa mendapat tempat untuk berpartisipasi? Peringkat Si Aki Jun berada di sekitar lima ribu. Peringkat seperti itu sudah sangat mengejutkan. Si Aki Jun, sebaiknya kamu tidak menemuiku di kompetisi. Su Fang tersenyum dingin, tidak menatap mata Si Aki Jun. Karena nama Su Fang tidak ada dalam daftar murid peserta yang disediakan oleh Sekte Ilahi Kun Su, wajar jika peringkat Su Fang tidak terlihat. Namun, Su Fang dah berspekulasi bahwa jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, peringkatnya akan melampaui tiga ribu teratas. Dengan budidayanya saat ini, mampu mencapai peringkat seperti itu di antara sepuluh juta orang jenius bisa dikatakan mengejutkan. Namun, tujuan Su Fang adalah masuk seratus besar. Berada di tiga ribu besar tidak berarti apa-apa baginya. Kekuatanku masih jauh dari cukup. Jika saya tidak terjebak dalam formasi perubahan besar oleh Ji Aang, saya bisa saja berhasil mencapai seratus besar dalam delapan puluh ribu tahun. Ji Aang, kamu benar-benar pantas mati. Tetapi ini sulit. Hanya dengan cara itulah hal itu akan menjadi tantangan. Dan bagaimana tidak sulitnya memanfaatkan kesempatan untuk terbang ke angkasa dari sepuluh juta orang jenius. Su Fang merasakan tekanan yang berat, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan motivasi yang sangat besar. Masih ada beberapa tahun lagi, Su Fang memasuki gua ruang dan waktu dan mulai melahap ramuan dengan gila-gilaan, memasuki kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, Su Fang lebih lanjut mengintegrasikan Pagoda Enam Jalan Suanhuang, Arsip Guntur Suanming, dan Pedang Samsara, yang telah ditingkatkan menjadi artefak dewa. Setelah melahap hampir sepersepuluh dari ramuan suci penciptaan, tubuh asli Su Fang, yang sedang duduk bersila di tengah genangan darah, tiba-tiba melonjak dengan Ki Kesengsaraan yang menakjubkan. Begitu Su Fang meninggalkan gua ruang dan waktu dan muncul di istana, Ki Kesengsaraan dengan cepat berubah menjadi api dan membakar dengan ganas. Su Fang sudah lama mengharapkan terobosan ini, jadi dia tidak senang atau sedih, dan mulai menyerang lagi dan lagi. Suara mendesing Suara mendesing, nyala api yang menakjubkan dari pertemuan api kesengsaraan dan awan api ilusi menyapu, hampir membakar istana. Untungnya, Su Fang telah membuat formasi, jika tidak, akan menyebabkan kecelakaan lagi. Di bawah serangan yang berulang-ulang, gelombang kekuatan promosi mulai menyapu bagian dalam dan luar tubuhnya, dan kotoran di placenta mulai melonjak keluar. Ketika semuanya sudah tenang, Su Fang menyelesaikan promosi ini dan melangkah ke surga kedua alam dewa surgawi. Dia bisa merasakan bahwa ada dua tanda dao surgawi yang misterius di tempat tinggal ilahinya. Ada dua tanda dao surgawi di mana-mana di pusaran bintangnya, di dalam dan di luar tubuhnya, dan di selaput dagingnya. Tempat tinggal ilahinya menjadi sedikit lebih dalam. Meskipun tidak sebagus istana dao langit dan bumi, istana ini sangat kuat dan berlimpah, berkali-kali lebih kuat dari alam dewa surgawi pada tingkat yang sama. Kecepatan pohon dunia menyerap dan melepaskan kekuatan dunia yin dan yang juga meningkat pesat, dan dunia yang dibentuk oleh 58 urat yang menjadi lebih luas. Sejak dia maju ke alam dewa surgawi, dao ki surgawi di tubuhnya menjadi semakin jelas. Dunia yang kacau dipenuhi dengan cahaya kacau misterius, yang terus berubah dan mengandung aura dao surgawi. Aura dao surgawi sangat aneh, dan berisi semua misteri dao besar di alam semesta, semua hukum dao besar, semua asal mula materi dan energi, dan terus berevolusi dan berubah. Materi yang dipadatkan oleh Dharma Alam telah menjadi ribuan mil, dan Su Yunkong yang sekarat disegel di sini, dengan Zi Satin di sampingnya. King Yu, Gui Gui, Long Niao, Putri Duyung Bunga Matahari, Kadal Api, Raja Mayat Hidup, dan bawahan lainnya, serta selusin ahli yang telah diataklukkan di Gua Su Yu, Huang Lingyao, dan Su Yan semuanya telah menciptakan gua. Tempat tinggal, menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Su Fang untuk bercocok tanam. Surga kedua dari alam dewa surgawi, dengan dunia di tubuhku, berbagai kemampuan yang kuat, dan senjata ilahi, seharusnya tidak sulit untuk masuk seribu teratas, tapi ini masih jauh dari cukup. Aku hanya bisa mencoba meningkatkannya selama sebuah kompetisi. Su Fang menghitung dengan jarinya, dan masih ada waktu sekitar tiga tahun sebelum kompetisi Kamiko Hosino dimulai. Oleh karena itu, Su Fang menelan pil, menstabilkan wilayahnya, dan menunggu kompetisi dimulai. Mo Feng Hua, kompetisi Kamiko Hosino akan segera dimulai, saatnya pergi ke ibu kota ilahi. Suara Kun Su datang dari Aula Utama. Akhirnya dimulai. Semangat Su Fang bangkit, dan dia berjalan ke luar istana. Kun Su, Su Wan Lingzi, dan petinggi sekte ilahi Kun Su lainnya, serta seratus murid sekte ilahi Kun Su yang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino, sudah menunggu di luar istana. Mo Feng Hua, alam ilahi Kun Su mengandalkanmu kali ini. Kun Su menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, dan para petinggi lainnya juga menangkupkan tinju mereka satu demi satu, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini, orang-orang dari sekte ilahi Kun Su tidak mendapat perhatian di alam ilahi Star Bilow. Jika bukan karena perawatan murid tertua guru ketiga, guru lu, mereka bahkan tidak akan bisa menemukan tempat tinggal. Di sekte ilahi Kun Su, mereka tinggi dan perkasa, tetapi ketika mereka keluar, mereka menerima perlakuan seperti itu. Mudah untuk membayangkan bagaimana perasaan mereka. Pada akhirnya, itu karena keseluruhan kekuatan alam ilahi Kun Su terlalu lemah. Ratusan murid itu awalnya berpuas diri, dan mereka berencana untuk terbang ke langit dalam kompetisi. Namun, setelah melihat begitu banyak ahli dan jenius, murid-murid sekte ilahi Kun Su ini telah lama kehilangan cita-cita luhur mereka untuk meninggalkan sekte ilahi Kun Su. Satu-satunya harapan mereka hanyalah Su Fang. Murid khusus Lan Gaoyang berkata dengan keras, Saudaramu, tujuan saya adalah untuk mencapai 10 ribu teratas, bagaimana dengan Anda? Saya akan melakukan yang terbaik, dan saya tidak akan mempermalukan alam ilahi Kun Su. Su Fang menganggup dan berkata, itu yang paling penting, melindungi diri sendiri adalah yang paling penting, jadi berhati-hatilah. Su Han Lingzi sangat khawatir, dan dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Su Fang. Ada puluhan juta ramuan kelas menengah yang disimpan di dalamnya, serta sejumlah besar benda spiritual dan jimat rune. Obat mujarab dan benda spiritual digunakan untuk memulihkan dan menyembuhkan luka selama pertarungan, sedangkan jimat rune terutama digunakan untuk pertahanan dan serangan. Tentu saja, Su Han Lingzi tidak dapat mengeluarkan sumber daya sebanyak itu. Sekte ilahi Kun Su lah yang mengambil fondasi mereka. Setiap murid yang berpartisipasi memilikinya, tetapi Su Fang memilikinya 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Kakek, cucu mengerti. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Han Lingzi, Kun Su, dan yang lainnya. Kemudian, dia memimpin 100 murid dan terbang ke langit. Berat, jangan mempermalukan ayahmu. Ini sesuatu untukmu, bekerja keras. Lingzi yang Mei mengeluarkan cincin penyimpanan dan berteriak kepada Su Fang da. Bibi Mei sangat baik padaku, Su Fang melepaskan sebagian kesadarannya dan memasuki ring penyimpanan, dan dia langsung tercengang. Di dalam ring penyimpanan, selain ramuan dan benda spiritual yang dia harapkan, ada juga selusin. Pakaian dalam. Luo tertawa keras di gua ruang dan waktu. Dia tertawa sampai wajah Su Fang memerah, dan dia akhirnya menjadi marah karena terhina. Segera, mereka tiba di perbatasan di luar alam utama. Para penggarap alam ilahi Star Bilou memimpin semua orang ke alam utama dan datang ke ibu kota ilahi. Kemudian, mereka menggunakan token peserta untuk memasuki ruang angkasa di atas ibu kota ilahi yang dibuat untuk kompetisi. Ketika Su Fang hendak memasuki susunan luar angkasa, tiba-tiba ada gerakan di kehampaan yang tinggi di langit. Kemudian, Suan Guang muncul dari kehampaan dan mengalir turun seperti air terjun, sampai ke ibu kota ilahi. Kemudian, dengan cepat diringkas menjadi daftar besar yang panjangnya ribuan mil. Hanya ada satu baris kata besar di daftar, daftar Kamiko Hosino. Saat Suan Guang muncul, banyak nama muncul di daftar. Itu adalah nama semua jenius yang berpartisipasi, tapi mereka tidak diberi peringkat. Kemuliaan macam apa yang bisa masuk ke dalam daftar putra ilahi? Termasuk Su Fang, semua jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino merasakan darah mereka mendidih. Namaku, Su Fang, harus muncul dalam seratus teratas daftar putra ilahi. Mata Su Fang bersinar terang. Dewa langit-langit kedua juga berpartisipasi dalam kompetisi putra ilahi. Melihat pakaiannya, dia pasti berasal dari alam ilahi kunsu. Alam ilahi kunsu tidak bisa menghasilkan jenius lain selain roti kukus bumi. Orang ini pasti ada di sini untuk menghitung angkanya. Tingkat kultifasi Su Fang menarik perhatian banyak orang. Mereka mengomentarinya, dan tentu saja, tidak ada kekurangan ejekan dan cemohan. Su Fang tersenyum tipis dan mengabaikan ejekan itu. Dia melangkah ke dalam susunan luar angkasa. 1930 Formasi spasial yang diciptakan oleh Star Bilogat Realem khusus untuk turnamen anak dewa sangatlah aneh. Itu adalah ruang melingkar besar yang dibentuk oleh lapisan kemampuan ilahi tertinggi yang tampak seperti gelombang-begelombang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Para jenius yang berpartisipasi dari alam dewa dan kekuatan yang berbeda masing-masing menempati satu lapisan ruang. Mereka terlihat berdekatan satu sama lain, namun kenyataannya, mereka dipisahkan oleh ruang yang tak ada habisnya. Karena isolasi formasi spasial, Su Fang hanya bisa merasakan beberapa lapisan ruang di sekitarnya bahkan jika dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia tidak menemukan wajah yang dikenalnya, tapi dia merasakan banyak jenius yang kekuatannya melampaui alam dewa surgawi. Aturan turnamen Kamiko Hosino ditetapkan secara pribadi oleh Cik Siao Senjun dari Eselon atas bidang bintang. Peraturannya belum diumumkan ke publik, jadi belum ada yang tahu apa aturannya. Termasuk para jenius Star Below God Realm, setiap jenius yang berpartisipasi merasa gugup dan penuh antisipasi. Tiga hari kemudian, Cik Siao Senjun muncul di platform terapung di tengah formasi spasial ditemani oleh ratusan raksasa Star Below God Realm. Sama seperti pertama kali mereka bertemu, Cik Siao Senjun adalah orang yang berani, kuat, dan mendominasi. Dia memiliki aura tertinggi yang membuat orang mengaguminya. Di samping Cik Siao Senjun ada seorang pria parubaya berjubah berbintang. Auranya kosong, dan dia mengeluarkan perasaan yang luas dan tak terduga. Itu adalah Realm Master dari Alam Dewa Bintang Below. Kemunculan begitu banyak ahli menyebabkan jutaan orang jenius menahan nafas. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana gugup dan bersemangat. Cik Siao Senjun menganggup ke arah Master Alam Dewa Star Below dan berkata, Mari kita mulai. Realm Master dari Star Below God Realm perlahan terbang ke udara, suaranya yang agung bergema di seluruh ruang formasi yang sangat besar. Kursi ini tidak akan mengulangi pentingnya pertempuran anak dewa Star Below ini. Sekarang, kursi ini akan menempatkan peraturan di tangan semua orang, sehingga semua orang dapat mengingatnya dengan jelas. Segera setelah dia selesai berbicara. Swash swash swash. Dari setiap lapisan ruang formasi, bola cahaya berkilauan dan tembus pandang melayang keluar seperti tetesan air, muncul di depan setiap jenius yang berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah peraturan turnamen ini bermanfaat bagi saya. Sufang mengulurkan tangan dan mengambil tetesan air itu. Tetesan air meleleh segera setelah menyentuh tangannya, dan sejumlah besar informasi ditafsirkan oleh kesadaran Sufang. Itu adalah peraturan kompetisi putra ilahi ini. Kompetisi puncak dibagi menjadi babak penyisihan dan kompetisi resmi. Hanya mereka yang masuk 10 ribu teratas di babak penyisihan yang bisa mengikuti kompetisi resmi. Dari 10 juta kontestan, hanya tersisa 10 ribu setelah babak penyisihan. Terlihat betapa kejamnya persaingan ini. Dari sini terlihat bahwa tujuan kompetisi anak dewa bukanlah untuk melatih, melainkan untuk menyeleksi. Ombak besar akan menghanyutkan pasir, dan para jenius sejati yang tiada taranya akan dipilih dari sekian banyak jenius. Peraturan babak penyisihan sangat aneh dan relatif adil. Penyisihan diadakan di dunia batin artefak ilahi yang disebut disuniversal. Setiap jenius yang berpartisipasi memasuki dunia batin disuniversal dengan yang spirit mereka. Kemudian, akan ada 10 ribu tahun penanaman. Roh yang akan menyerap aura kehidupan dan aura alam di dunia artefak ilahi, memadatkan tubuh dewa, dan meningkatkan budidayanya. 10 ribu tahun yang disebutkan disini secara alami mengacu pada waktu di dalam artefak ilahi. 10 ribu tahun setara dengan 100 tahun di dunia luar. Dengan cara ini, semua kontestan ditempatkan di tempat yang sama. Tidak ada senjata ilahi, pelet, atau budak yang dapat dibawa ke dunia di dalam senjata ilahi. Bahkan tubuh ilahi dan basis kultivasi harus dimulai dari awal. Babak penyisihan adalah kompetisi bakat. Tentu saja, tidak ada keadilan yang mutlak. Pertama, itu adalah ketuhanan. Ketika seseorang dipromosikan menjadi dewa, semakin tinggi kualitas ketuhanan yang terintegrasi, semakin tinggi pula bakatnya secara alami. Dengan demikian, seseorang akan memiliki keunggulan bawaan di dunia artefak dewa. Hal lainnya adalah kekuatan. Semakin kuat dewa, semakin kuat roh yang miliknya. Secara alami, kemampuannya mengendalikan alam dan menggunakan sihir akan lebih kuat. Oleh karena itu, para kontestan dengan basis budidaya yang lebih tinggi secara alami akan mendapat keuntungan. Secara alami, kecepatan para peserta yang telah menguasai metode kultivasi tertinggi dapat berkultivasi di dunia batin artefak ilahi tidak dapat dibandingkan dengan peserta lainnya. Ada pun cara menghitung hasilnya sangat sederhana. Setelah semua kontestan berkultivasi di dunia artefak ilahi selama 10 ribu tahun, kompetisi sesungguhnya akan dimulai. Jumlah kontestan lain yang terbunuh akan menjadi jumlah poinnya. Metode penghitungan hasil ini bukanlah hal yang baru. Yang mengejutkan Sufang adalah bahwa di dunia artefak dewa, membunuh kontestan lain tidak hanya akan membuat seseorang memperoleh skor melawan mereka, tetapi juga akan memungkinkan seseorang memperoleh energi tubuh dewa lawan untuk terus memperkuat dirinya sendiri. Ini juga berarti semakin banyak seseorang yang terbunuh, semakin tinggi skornya, dan semakin kuat pula kekuatannya. Aturan ini dengan jelas menampilkan hukum rimba di berbagai dunia. Pesan itu juga menyebutkan sesuatu yang mengejutkan Sufang. Basis budidaya yang diperoleh di dunia artefak ilahi, terlepas dari apakah itu diperoleh melalui budidaya atau dengan membunuh kontestan lain, dapat diambil dari artefak ilahi dan diubah menjadi basis budidaya sendiri. Artefak ilahi macam apa itu disuniversal? Bagaimana bisa ia memiliki kemampuan yang menantang alam? Di tengah keterkejutannya, mata Sufang bersinar terang. Turnamen anak ilahi ini bukan hanya kesempatan untuk terbang ke langit, tetapi juga kesempatan besar untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan cepat. Sekitar dua jam kemudian, turnamen anak ilahi telah dimulai. Para jenius, Cixiao Senjun dari Starfield, dan aku akan menonton penampilanmu. Keluargamu, para tetua, dan semua orang sedang memperhatikanmu. Pergilah, bertarunglah sekuat tenaga. Berjuanglah demi dirimu sendiri, demi keluargamu, demi alam dewamu, dan demi kekuatanmu. Berjuanglah demi kesempatan terbang ke angkasa. Suara agung dari realem master alam dewa Starbillow terdengar lagi. Dari lapisan ruang aray, raungan para kontestan bisa terdengar. Darah semua orang mendidih saat ini. Tempat pertama turnamen anak ilahi adalah milikku, Bayhoulan. Seratus teratas akan menjadi milik alam dewa Starbillow. Sepuluh ribu teratas akan menjadi milik alam dewa Starbillow. Suara yang sangat mendominasi tiba-tiba datang dari salah satu ruang aray. Meskipun suaranya mendominasi, kedengarannya seperti hal yang biasa, dan tidak ada yang merasa itu sombong. Suara semua orang diredam, dan suara seperti gelombang tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara arogan tiba-tiba terdengar. Alam dewa langit bintang sangat perkasa. Tuan muda Bayhoulan sangat perkasa. Bayhoulan, salah satu dari sepuluh master muda Starfield, diakui sebagai tempat pertama turnamen anak ilahi. Dia menganggap tempat pertama turnamen anak ilahi sebagai sesuatu yang masuk akal, dan tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Kekuatan Bayhoulan ada di sana, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun, dia berpikir bahwa 190% teratas dari 10 ribu teratas akan menjadi milik Starbillow God Realm. Itu sedikit arogan. Para jenius dari delapan kekuatan dan alam dewa semuanya sangat tidak yakin. Turnamen Kamiko Hosino dimulai. Suara Realm Master dari Starbillow God Realm bergema, dan sinar kekuatan ilahi turun dari ruang arai, menyelimuti setiap kontestan. Cik Xiao Senjun terbang ke udara, dan dengan membalikan tangan kanannya, piringan cian berukuran satu kaki persegi muncul di tangannya. Su Fang mengaktifkan kekuatan alam kesempurnaan hebatnya, dan dengan cermat memeriksa cakramnya. Dia melihat ada tanda surgawi misterius yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ada yang terbentuk secara alami, dan ada pula yang tertulis. Mereka terjalin menjadi gambar bintang, matahari, bulan, gunung, sungai, burung, binatang buas, angin, hujan, kilat, dan sebagainya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia terkandung di dalamnya. Cakram itu memancarkan aura kuno dan misterius, dan itu memberi Su Fang perasaan bahwa dia sedang menghadapi bagian dari alam semesta. Mungkinkah cakram armilari universal ini adalah artefak ilahi penciptaan? Su Fang kaget. Luo Zi menjawab dari gua ruang dan waktu di tubuhnya, meskipun Kaisar Ilahi Cixiao dianggap ahli dalam langit segudang, dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki senjata takdir ilahi. Sekalipun dia adalah penguasa area bintang ini, kemungkinan memiliki senjata takdir ilahi tidak terlalu tinggi. Su Fang bertanya dengan heran, artefak dewa macam apa yang dimaksud dengan cakram armilari universal? Ini jelas bukan artefak dewa tingkat tertinggi, atau artefak dewa tingkat raja. Embryo cakram armilari universal seharusnya lahir dari kekacauan setelah penciptaan langit dan bumi. Namun, ia belum terbentuk, dan disempurnakan oleh pemurni artefak yang kuat. Artefak ilahi semacam ini melampaui tingkat raja dan disebut artefak ilahi setengah penciptaan. Dengan tingkat penyempurnaan artefak Motiamong saat ini, dia seharusnya mampu menyempurnakan setengah artefak ilahi penciptaan dengan cikal bakal artefak ilahi penciptaan. Karena artefak ilahi penciptaan sangat langka, artefak ilahi penciptaan setengah dianggap sebagai artefak ilahi tertinggi di bidang bintang. Ini sangat luar biasa. Pemilihan para jenius dari bidang utama sebenarnya menghasilkan artefak ilahi dengan kualitas ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya bidang bintang bagi kompetisi anak ilahi. Penjelasan Luo memberi Sufang pemahaman yang jelas tentang kualitas artefak dewa. Berdengung. Berdengung. Cixiao Senjun mengaktifkan Universal Armilaridis. Seberkas lampu hijau menyapu. Di dalam lampu hijau, sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip dan berubah, menampilkan berbagai fenomena langit. Aura yang kuat hampir mencekik Sufang. Selain itu, Roh Ki Dharma Ungu miliknya dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi dari cakram armilari universal dipenuhi dengan aura penciptaan langit dan bumi. Artefak ilahi penciptaan lahir dari penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, ia memiliki takdir tertinggi, yang tidak dimiliki oleh artefak dewa lainnya. Hal ini menyebabkan Roh Ki Dharma Ungu mengaum dengan liar di tubuhnya. Lepaskan Roh Mataharimu dan masukkan kekuatan ilahi dari artefak ilahi, teriak Cik Siao Senjun dengan keras. Desir, desir, desir. Semua jenius yang berpartisipasi melepaskan Roh Matahari mereka dan menuangkan kekuatan ilahi dari cakram armilari universal. Lampu hijau berkedip sedikit dan tersedot ke dalam dunia batin artefak ilahi. Pertempuran anak Tuhan telah dimulai. Roh Matahari Sufang, bersama dengan para jenius lainnya yang berpartisipasi, datang ke ruang misterius dan kuno dari cakram armilari universal. Roh Mataharinya diselimuti oleh suan guang hijau. Untuk merasakan dunia luar, dunia artefak ilahi dari universal armilaridis dipenuhi dengan aura alami murni langit dan bumi. Itu juga mengandung aura kehidupan yang melimpah. Hukum di dunia sama persis dengan hukum di dunia luar. Sufang mengaktifkan metode penanaman mental, hati laut, pada sistem bumi. Aura alami langit dan bumi segera meresap ke dalam kekuatan suci pelindung yang dibentuk oleh suan guang hijau dan berkumpul menuju Roh Matahari. Segera, sosok buram memadat. Dengan Roh Matahari sebagai fondasinya, dan dengan aura alam langit dan bumi serta aura kehidupan langit dan bumi untuk memadatkan tubuh dewa dan membuka tempat tinggal dewa, itu setara dengan merekonstruksi tubuh fisik dalam artefak dewa. Ruang Angkasa. Saya bertanya-tanya sejauh mana saya dapat meningkatkan basis kultivasi saya dalam 10.000 tahun. Hati Sufang penuh dengan harapan. Terima kasih. Terima kasih.